Oke, teman-teman thank you semuanya. Gue akan mulai hari ini sharing ya. Step for newcomers. Nah, ini teman-teman, ini modul ini, gue akan semoga akan menjadi modul kita untuk nanti di agency agar para leaders bisa ngajarin para agent-agent baru, tim-tim baru, partner baru kita agar bagaimana ketika mereka ingin dasang ke industri ini, mereka ada satu langkah yang pasti apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang telah gue buat seharian hari ini ya. Nah, modal utama menjalankan bisnis ini, teman. Ada tiga hal. Nomor satu, selalu, teman-teman, ada yang bocor, sorry, ada yang bocor. Nah, modal utama menjalankan bisnis ini, jangan lupa bahwa tujuan hidup kita adalah untuk hidup dalam mimpi, teman. Pastikan orang-orang yang datang ke industri asolasi, tujuannya mau ngapain, mereka sudah tahu. Jadi, mereka datang ke sini bukanlah hanya untuk apa ya, untuk main-main, atau coba-coba. Tapi, mereka mengerti ada satu hal yang ingin mereka cari, dan ingin mereka capai dalam hidup ini. Nah, ini nomor pertama dulu. Kedua, kemauan kita untuk bertubuh. Sekali lagi, namanya pertubuhan tidak gampang. Pertubuhan selalu memakai proses, dan masalahnya banyak orang yang tidak kuat untuk diproses. Sehingga, banyak orang hilang ketika dalam penjalanan proses tersebut. Nah, kemauan untuk bertubuh ini penting, teman-teman. Modal utama untuk menjalankan bisnis ini. Nomor tiga, beri waktu kepada Anda untuk membangun bisnis ini. Sorry, gue tambahin ya. Beri waktu dalam membangun ini. Karena gini, teman-teman. Banyak orang yang merasa dalam bisnis ini, dia langsung mau instan. Pada dasar ketika Anda ingin membangun bisnis, secara logika, gampang. Tidak ada orang yang langsung bisa membangun bisnis dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya, dia bangun bisnis 6 bulan, tiba-tiba dia mau berhasil, atau dia mau bangun bisnis 1 tahun, dia langsung berhasil. Tidak ada teman-teman yang membangun bisnis dalam waktu singkat tersebut. Nah, kadang-kadang banyak agent yang mundur dalam industri ini, karena mereka menganggap, gue sudah prospek 1 bulan, 2 bulan, kok nggak ada yang bisa. Dia langsung mundur secara teratur. Padahal kalian harus tahu bahwa kalian datang ke sini adalah untuk membangun bisnis. Beri waktu untuk belajar produk. Anda harus belajar produk kita, apa yang kita jual. Anda harus juga memberikan waktu kepada diri kita untuk masuk ke dalam sistem. Sistem kita, Endless Together, sudah bikin sistem yang cukup menurut gue yang selama COVID ini membuktikan kita malah menjadi salah satu leaders yang memberikan omset pertumbuhan yang sangat outstanding, sangat-sangat luar biasa di kondisi COVID ini. Kita kenapa bikin level up, tujuannya adalah kenapa kalian harus masuk ke dalam sistem belajar di hari Jumat, setiap hari Jumat atau hari Selasa. Tujuannya adalah untuk memberikan aura semangat kepada diri kita. Ada satu teori, teman-teman, dalam ketika kita ingin maju dalam industri ini. ketika kita keluar dari panggangan api, apapun kita tidak akan pernah terbakar. Kalian bisa bayangin ketika kita ingin panggang arang, kan arang selalu yang di tengah yang berapi. Nah, arang kalau dikipasin terus-menerus, sampai di ujung semua arang akan kebakar semua. Nah, banyak orang-orang yang baru datang ke industri ini, mereka tidak memberikan waktu, mereka malah tidak mau masuk ke dalam sistem. Mereka keluar dari panggangan tersebut. Padahal ketika Anda secara konsisten belajar terus, masuk ke dalam sistem, cepat atau lambat, kita pasti akan terbakar, teman. Nah, beri waktu juga ke dalam Anda menjalankan prospek. Ada suara bocor, sorry. Nah, modal utama ada tiga. Teman-teman, pastikan Anda harus tahu di industri ini. Nah, ketika kita kalau ngomong soal mimpi, eh, sorry, ini fondasi kita. Fondasi ini sudah proven. Jadi, ini flowchart-nya. Anda mulai dari mimpi Anda. Anda belajarlah sistem prudensial seperti apa. Sistem prudensial itu banyak, teman. Sistem prudensial salah satunya adalah provos. Salah satunya adalah sistem training-nya. Bagaimana ketika kita ada dikasih aplikasi provos, itu luar biasa. Anda harus belajar sistem prudensial apa saja. Anda juga harus tahu bagaimana cara hitung komisi prudensial seperti apa. Anda harus belajar. Hari ini saya tidak akan bahas belajar sistem prudensial. Yang bagi agent baru, kalau kalian ingin belajar sistem prudensial apa saja, mungkin boleh tanya kepada yang ngajak Anda, seperti apa sih sistemnya kita. Nah, lalu bagaimana kita merubah mimpi kita menjadi goal. Step berikutnya, Anda belajar mengatur cara berpikir Anda, cara kerja Anda, cara jual Anda. Itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Ketika pasti ada hambatan, ketika Anda merasa down, ketika Anda merasa kok ini begitu sulit ya, kok ini kok apa sih pekerjaan seperti ini, kalian harus kembali lagi ke mimpi Anda. Nah, teman-teman ini adalah fondasi yang gue ciptakan. Tujuannya ada apa? Sebenarnya ini adalah flow chart-nya, teman. Secara nggak langsung, itu akan membantu kalian untuk guideline maju step by step. Ini tidak dibahas semua. Yang gue akan bahas cuma hanya sedikit hari ini ya. Tidak semuanya yang gue bahas. Seperti balik, mulai dari mimpi. Ketika kita mulai di industri ini, semua mulai dari mimpi. Ada yang mulai datang ke sini karena dia ingin membahagiakan istrinya. Ada orang yang ingin membahagiakan anaknya. Ada orang yang ingin kasih waktu kepada keluarganya karena selama ini bekerja nggak ada. Ada orang yang datang seorang pengusaha datang ke sini ingin mencari pasif income. Ada orang yang datang ke sini mungkin naikin haji. Ada orang yang datang ke sini ingin jalan-jalan traveling atau beli rumah atau apapun juga. Itu adalah mimpi. Tapi teman-teman, yang harus dipastikan adalah kalian harus belajar bisnis plan ini seperti apa. Apakah bisnis plan ini bisa mewujudkan mimpi kalian? Jadi, ini gue tidak akan bahas karena kita leaders pasti sering ngajarin bagaimana caranya, kenapa sih bagaimana mencapai income seperti ini. Ini tidak dibahas. Tapi gue pastikan ketika Anda step by step Anda ikutin, ujung akhirnya cepat atau lambat, kalian akan merasa kok luar biasa ya bisnis ini ya. Nah, ini Anda harus belajar bagaimana cara menghitungnya. Ada yang bocor? Nah, teman-teman, lima tahun di industri ini bisa mewujudkan satu bisnis di mana income kita bisa running di atas 200 juta. Oke, kalau orang yang Edison, kalau lima tahun kegedean 200, gue bagi setengah 100 juta, oke gak? Tergantung dari teman-teman ya. Tapi gue akan pastikan ketika kalian membangun bisnis untuk BEP saja di luar, belum tentu lima tahun balik modal lu. Industri kita, kita tidak perlu modal. Malah kalau kemarin si T. Angelia ngajarin kita, kudensial malah memberikan modal kepada kita karena dia membangun sistem untuk kita semua. Ketika kita menjalankan bisnis ini, for sure, teman-teman, bahwa kalian langsung profit. Bisnis plannya tidak akan dibahas. Tapi percayalah dengan angka ini cepat atau lambat, mimpi kalian akan bisa diwujudkan pelan-pelan. Ada lagi contoh merubah mimpi menjadi goal, teman. Ini step by step. Agent, misalnya. Teman-teman, karena ini orang-orang sendiri, teman-teman, kalau kalian orang-orang sendiri, kalian mau nanya, kalian boleh unmute, langsung tanya ya. Karena orang sendiri semua. Contoh bagaimana merubah mimpi menjadi goal. Ini gue kasih contoh bagaimana ketika kita, kalau misalnya dalam waktu income dalam satu tahun, dipudensial ingin 10 juta per bulan, atau 120 juta per tahun. Ketika kalian ingin mendapatkan ini, misalnya satu contoh, misalnya contoh doang ya, gue nggak akan bilang income 10 juta itu besar atau kecil, tapi yang pasti, kita harus tahu bahwa 120 juta per tahun itu, ada yang bilang gede, ada yang bilang kecil. Tapi saya akan ngajarinnya bagaimana merubah mimpi menjadi goal. Nah, jika kita asumsi menjual produk PGB dengan komisi 42 persen per tahun, maka goal kita, dengan omset api kita, omset yang harus dicari di pudensial, kita harus mempunyai omset 286 juta api per tahun. Nah, bagaimana mencapai goal tersebut? Kira-kira market yang kita punya, anggaplah nabung 1 juta per bulan, berarti 10 juta per tahun punya omset. Jika satu orang menabung dengan omset 10 juta per tahun, berarti kita harus mencari 28,6 nasabah atau 29 orang lah. Jika kita mencapainya dalam 10 bulan, maka 1 bulan harus closing 2 sampai 3 case. Jika untuk mendapatkan 3 orang, kita harus ketemu 30 orang dalam 1 bulan. Rasio dengan 2, 10. Jadi ketemu 10, dapet 2. Kalau 20, dapet 4. Kalau 30, dapet 3. Berarti 1, 10. Ini gue salah ketik, gue bilang rasio, sorry, ini rasionya 1, 10. Jadi, dapet 1. Dapet 1 dari 10. Jadi untuk dapetin 3 case, berarti kita harus ketemu 30 orang dalam 1 bulan. sehingga goal kita hanya ketemu 1 orang 1 hari. Jika full 1 bulan Anda bekerja. Potensial Anda memberikan goal step by step agar bisa mencapainya. Contohnya begini. Kenapa potensial begini? Ini goal jangka pendek, teman-teman. Setiap tahun mereka ngajarin untuk goal jangka setengah tahun, satu tahun, Anda naik AAD, habis itu Anda naik AD. Tujuannya adalah merubah mimpi menjadi goal. Ketika Anda naik kelas perlahan-lahan, mimpi tersebut Anda akan mendekatkannya. Teman-teman, hati-hati. Mimpi hanya akan sebatas mimpi ketika tidak ada action. Mimpi hanya akan sebatas mimpi ketika Anda tidak ada action. Prodensial Anda memberikan goal step by step agar bisa mencapainya, teman-teman. Apa artinya? Mereka itu ada kontes. Contohnya para agi newcomers. Dia kasih untuk bagaimana ke Korea. Ke Korea itu ada yang bisa bantu? 328 ya, Ko Ahin ya? Atau Ko Fendi bisa bantu? Korea berapa? 428. Oh, Korea 428. Ketika Anda mencapai ke Korea, 428, otomatis income Anda lebih dari 10 juta per bulan. Clear ya? Teman-teman, step by step Udinsial kasih award untuk jalan-jalan. Tujuan dalam kita menjalankan bisnis ini bukanlah jalan-jalannya, teman-teman. Karena lebih besar lagi. Tujuan kita adalah hidup dalam mimpi kita. Dan mimpi kita itu adalah paling besar adalah pasti berurusan dengan keluarga kita. Dengan keluarga kita, dan Indonesia ada targetnya. Ketika Anda hit targetnya, jalan-jalan stock clubnya, ke Londonnya, tujuannya bukan Londonnya. Tapi lebih besar daripada Londonnya. Habis Anda dapat London, Anda naik AAD, habis naik AAD, Anda dapat dari AD. Ketika Anda, Anda menciptakan banyak partner di bawah Anda. Tiba-tiba Anda kok merasa income Anda semakin lama, semakin besar. Oke? Ini step by stepnya. kalau orang tidak mengerti, Anda boleh tanya bagian ini. Lanjut. Kita akan masuk ke cara berpikir, teman-teman. Ini cara berpikir sangat simpel. Tapi menjadi krusial. Kalau Anda ingin bermain di industri ini, ketika Anda sudah mengerti apa goal Anda, perhatikan baik-baik dengan cara Anda berpikir terhadap bisnis ini. Ketika Anda datang ke industri ini, nomor satu yang selalu gue tanamkan adalah partner gue. Lu datang ke sini adalah membantu orang. Kenapa saya bilang membantu orang? Percayalah. Gue pernah ngerasain, nasabah gue nangis dari depan gue ketika gue kasih tahu kepada beliau bahwa klaim suaminya, aswansi jiwanya keluar dan dia langsung nangis di depan gue. Bahkan ada keluarga, ya bukan, bahkan istrinya tersebut, ibunya tersebut panggil anak-anaknya untuk bilang sama gue panggil itu Harrison ayah angkat. Karena orang ini yang membantu uang sekolah kalian. Di sini membantu orang, gue akan bilang 100% benar, teman. Kita kalau klaim puluhan juta, ratusan juta untuk rumah sakit, kita sudah udah sering lah ya. Kita ada sering, kita punya grup, kita juga cukup banyak untuk klaim puluhan ratusan, kita udah sering sharing, bahwa kita udah sering banget bawa orang-orang tersebut yang mendapatkan klaiman dari kita. Itu luar biasa. Bahkan, gue sudah dapat klaiman Johnny Leo. Johnny Leo terbantu dengan satu klaim rumah sakit dia sampai 2 miliar lebih. Nanti gue akan posting, gue akan masukin ke grup, posting klaimannya semua. Di sini, Anda tahu ketika Anda menjual satu produk yang hari ini kemungkinan, kelihatannya dia menghindar Anda. Membantu orang ini benar real, teman-teman. Ketika kalian menjual suatu produk, kalian harus berpikir orang ini suatu hari nanti dia orang akan thank you sama kita. Ketika dia sakit, dia bilang, Harrison, tolong, terima kasih ya, lu telah membantu gue biaya rumah sakit. gue pernah ngebantu satu orang tua usia 54 tahun kena cancer payudara. Ini gue cerita ya, teman-teman. Agar kalian mendapatkan feel untuk mendapatkan jualan asuransi. Ini real story, tidak gue bohong. Nah, ini jarang sekali gue sharing, tapi kalau gue sharing, kalau gue speaker, gue selalu sharing cerita ini, karena ini nasabah ini cukup dekat. Jadi, 2010 itu nasabah beli sama gue, suami dan istri, setelah melewati beberapa macam kendala lah ya, contohnya nasabah itu agak awalnya gak percaya, lalu menghindar, akhirnya bisa gue taklukin, nah suaminya setuju untuk bayar polis satu bulan itu hampir 9 juta per bulan. Singkat ceritanya, si istrinya gak setuju, lalu si istrinya itu bilang ke gue, bilang ke suami, ngapain lah beli asuasi gede-gede. Udahlah, potong separoh aja. Singkat-singkat ceritanya, jadi sebulan 5 jutaan. Singkat ceritanya juga, 2010 beli bayar asuasi dikasih gue giro, setiap tahun gue ambil bayar tahunan, 2011 gue ambil, 2012 gue ambil. Setiap tahun dia, setiap kali ke gue, ketemu gue, dia selalu bilang ke gue, Erickson gue paling benci, lihat lu sambil bercanda ya, dia bilang, kenapa AI? Gue panggil dia tante kan. Iya lah, gue tiap tahun bayar asuasi, ah pudensial pasti untung lah, gue gak mungkin sakit. Pudensial tuh, hoki lah, gue nasabah paling sehat, gue gak pernah makan yang aneh nih. Gue buat baik, gak pernah gue sakit, macem-macem. Singkat ceritanya seperti itu, 2012, ketika gue setelah menikah, 2012 gue menikah tanggal 11, 2012, tanggal 15, dia telpon gue. Itu waktu saat itu, gue masih ada di Bali. Ini teman-teman, biar kalian tahu, intinya program asuasi keren ya. Tiba-tiba dia telpon ke gue, sampai hari ini gue juga masih bingung, dia telpon ke gue, dia nanya gue begini, agent asuasi dianggap semua tahu. Jadi telpon gue begini, Erison, sorry AI ganggu kamu. Kenapa AI gak apa-apa kok? Boleh gak? Kok gue bingung ya Erison, kenapa di payudara gue ada benjolan? Gue sampai hari ini gue juga bingung, kenapa dia telpon gue nanya, payudara dia ada benjolan. Gue bilang, yaudah, lu cek lah. Singkat ceritanya, setelah gue pulang, gue ketemu dia, akhirnya klaim ngurus, ternyata dia memang cancer payudara stadium 3. Habis itu, klaim sisinya keluar di Februari tanggal 24-an, kalau gak salah. Klaim sisinya 200 berapa puluh juta lah. Gitu kan. Akhirnya nangis, 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 nangis. Akhirnya botak kemo. 2012, berjalan waktu, kemo, 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 klaim sisi keluar. Waktu klaim sisi keluar kan dapat 300 jutaan lebih lah ya. Lupa gue juga. Nah, dia waktu saat dapat klaimnya itu, dia bilang begini, wah, begitu caranya ya, AI beli asoansi yang gede begini. Wah, asoansi itu bagus banget. Dia bilang gitu kan. Ya, gue sampai ngomong, ya, karena awalnya kan dia yang potong gue separuh. Kau gak itu bakal gede sebenarnya. Ya, singkat ceritanya, ketika dia jalan-jalan ke Korea selesai, akhirnya dia waktu dia pulang, besoknya di 2013, kena sama kanker paru-paru. Eh, sorry, bukan kanker paru-paru, kanker getah bening, 2013. Percayalah, teman-teman, ketika Anda dikatakan berarti dalam hidup Anda, Anda dikatakan berarti dalam hidup orang lain ya, teman-teman ya. Ketika kalian nyamperin orang tersebut, dia baru lihat muka lu, dia langsung nangis. Itu orang, gue datang ke rumah dia, gue baru masuk ke kamar dia, ke ruangan tamu ya, dia langsung nangis. Nangis benar-benar bercucuran. Dia bilang, Alison, Tuhan itu salah apa? Gue gak ada salah apa-apa. Gue makan cace kok, gue makan vegetarian kok, gue berbuan baik kok, gue orang lingkungan kok, gue berdoa kok. Singkat ceritanya, akhirnya kanker getah bening. Botak lagi, kemo lagi, 2013. Di 2014, kena kanker tulang, kanker kulit, kanker pedara lagi. 2014. Singkat ceritanya, 2014, akhirnya di 2014, di bulan Juni, bulan puasa, tanggal sekitar 4 hari setelah bulan puasa pertama kali, di 2014, gue datang ke MRC Siloam, di Semangi, kondisi keluarga tersebut, kan di rumah sakit. Di ICU. Gue datang, di luar, banyak tamunya dia, gue tanya ke sapamnya, Pak, saya mau ketemu dengan bapak ini, suaminya gue sebutin, ibunya ibu ini. Sipas sapamnya ngomong seperti ini, Pak, maaf Pak, dipesan sama keluarga pasien, tidak boleh ada yang masuk, karena ibunya lagi kondisi kurang begitu bagus, lagi mau istirahat. Tapi, ingat teman-teman, Anda jadi agen asuransi, Anda harus pede. Benar-benar pede ya. Gue bilang sama sapamnya seperti ini, Pak, boleh nggak Pak? bilang aja ke dalam, Erison datang. Saya yakin, Pak, Erison boleh masuk. Jika cerita dia masuk ke dalam, dia keluar lagi, dia bilang, oh ya bener, Pak, Pak Erison boleh masuk. Gue pas cerita sana, kondisinya sudah sangat parah. Paru-paru setiap hari dikeluarkan satu setengah liter air warna hitam. Gue ngeliat. Dan hebatnya, ketika gue datang, ibunya udah nggak bisa ngomong, tapi dia ngeliat gue, dia nangis lagi. Gue menurut gue ya, cerita ini sangat-sangat hebat lah ya. Itu nasabah itu cukup dekat sama gue. Ketika gue merasa gini ya, kok ada yang pekerjaan, yang ketika gue datang, dia nangis terus. Beneran loh, nangis terus loh orangnya tersebut loh. Singkat ceritanya, di hari Selasa minggu depan meninggal, hebatnya nih ya. Ketika suaminya meninggal, jam 7 pagi gue datang, MSI Selawam. Gue kan ngomong sama suaminya. Susu, turut berduka ya, si suaminya dengan santai aja, dia bilang begini, Harrison, uang asal si jiwa tante ada berapa? Gue sampai kadang-kadang gue pikir ya, kenapa kok ada suami yang baru meninggal, istri langsung nanya seperti itu? Apakah dia nggak sayang? Beneran gue, dia sayang. Karena dia fight 3 tahun, nge-fight cancer, gue tahu perjuangannya, gue tahu juga dia bolak-baliknya, gue tahu juga babak belurnya. Tapi gue pikir-pikir ya, mungkin dia lah sampai begini ya, satu kataan yang hebat teman-teman. Tahu nggak Tuhan tuh pertemukan kita dengan lu, Harrison. Kalau gue nggak ketemu lu, mungkin ya, nyawa tante nggak sampai 3 tahun. Jadi teman-teman, cara berpikir kita dalam industri ini, lu harus bantu orang. Kalian harus bantu orang doang, udah. Tahap nomor satu, bener-bener kalian bantu orang. Peduli setan, mereka mau bilang kita seperti apa. Gue bahkan bisa challenge. Percaya sama gue, kalian teman-teman. Hari ini kelihatannya kita kayak mengganggu dia. Hari ini ya, kelihatan ya. Tapi percayalah ketika dia beli polis dengan kita. Suatu hari nanti, mereka akan mengganggu kalian. Dan, lu orang akan menjadi bener-bener pahlawan. karena banyak dalam kejadian, ketika orang kondisi seperti keuangan hancur, tidak ada satu orang pun yang datang. Kecuali agen asuransi. Nah, mindset kalian harus datang, bahwa kalian datang ke sini untuk membantu orang, teman. Tapi, sebelum Anda membantu orang, bantulah diri Anda dan keluarga Anda. kenapa nomor dua, gue ceritakan seperti ini, teman-teman. Karena banyak agen asuransi, mereka lupa. Mereka gak pernah sadar bahwa resiko orang dari sehat menjadi gak sehat. Itu kapanpun, siapapun bisa kena, teman-teman. Mereka lupa bahwa mereka tidak ada, mereka lupa bahwa sebenarnya mereka yang mereka omongkan itu adalah mereka bisa kena di diri dia sendiri. Dan akhirnya, agen asuransi kok jadi orang konyol ketika dia lupa untuk melindungi diri dia. Saran gue, newcomers. Kalau Anda bilang Anda punya polis. Kalau Anda bilang polis Anda besar. Kalau Anda bilang gue sudah punya polis, tolonglah lihat. Karena satu peristiwa bisa menghancurkan kehidupan ekonomi satu keluarga. Jangan sampai kita berkor-kor menyelamatkan keluarga orang lain. Tapi kita gak menyelamatkan keluarga diri sendiri. Jangan pendulikan respon orang lain ketika Anda ditolak, teman. Kalau gue selalu ngajarkan terhadap tim gue yang selalu gue ngomong seperti ini. Lu percayalah sama gue lah. Orang Tuhan menunjukin setiap orang yang pantas Anda handle. Ketika orang itu nolak, Tuhan gak kasih lu handle dia. Karena orang tersebut resek di kemudian hari. Jadi ketika orang tersebut nolak kalian, ya sudah, gak usah pusingin. Lu orang gak usah terlalu peduliin, apa sih, oh kenapa gue ditolak ya, gak usah pusingin. Karena menurut gue, ya sudah, nasabah itu bukan dia doang. Tidak ada bisnis yang bisa langsung kebangun dalam 1-3 bulan teman. Perhari ini kalau gue perhatikan bisnis yang benar-benar kalau Anda ingin settle di industri asuransi akan terbukti di atas tahun kelima teman. Ketika Anda 5 tahun Anda akan melihat bahwa bisnis ini keren atau tidak. Tapi, sekali lagi, Anda harus punya waktu untuk mengejakannya. Jangan hanya cuma hanya jadi agen masuk kode agent tapi gak melakukan cara kerjanya yang benar bagaimana. Nanti cara kerjanya. Ingat, mojodal kita hanya waktu dan kegigian kita dalam membangun bisnis ini. Mojodal kita cuma dua ini teman-teman. Cara berpikir ini sebenarnya banyak teman. Tapi, krusial-krusialnya gue ambil inti sari adalah ini. Ketika Anda punya mindset untuk membantu orang. Lu orang cerita ya, tidak ada beban. Bahkan, kalau gue ketemu teman-teman kuliah, teman-teman kerjanya dulu, gue sampai ngomong gini, bro, maaf ya bro, gue komisi dari lu, itu gak ada artinya. Tapi, ketika lu tidak beli asuransi, satu keluarga lu terancam. Beneran terancam. Jadi, teman-teman, mindset ini kalian harus tanamkan dengan baik untuk membangun Anda punya kelanjutan dalam bisnis ini. Cara berpikir ini akan menentukan Anda, pergerakan Anda dalam industri ini. Sekali lagi, ini adalah kunci kita. Nah, cara kerja untuk orang baru. Please, 100 nama calon prospek Anda. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang Anda boleh, Anda pakai untuk Anda prospek di awal-awal, teman-teman. orang-orang, kalau misalnya nih, kalau misalnya gue selalu sarangin, dulu waktu lu married, kan lu mau ngundang begitu banyak orang. Ya, anggaplah ini kayak kalian adalah mau ngundang kasih kartu undangan. Ini adalah calon prospek Anda. Jalankan pendekatan melalui WA atau medsos. Jalankan pendekatan. Contoh, kita tahu, mengetahui market kita ada tiga ring. Ring pertama adalah keluarga dekat dan teman dekat. Keluarga dekat ini adalah keluarga yang akan beli atau teman dekat yang kalau kita datang, kita ngomong salah pun, kemungkinan mereka akan tetap beli. Kalau keluarga yang misalnya teman-teman yang biasa, yang mungkin kita kenal dia, dia kenal kita, tapi kita jarang ngomong. Bagaimana cara pendekatannya? WA. Contoh, misalnya gue mau WA namanya Lim Octavianus. Karena kita udah jarang ketemu misalnya sama Lim Octavianus, gue WA begini. Halo bro Lim, eh nanti sore ketemu gue jadi ya. Misalnya ya. Gue pura-pura salah WA. Nanti kan dia bales. Eh Erison, lu salah WA enggak? Oh iya salah WA. Apa kabar bro? Kerjaan lu di mana sekarang? Keluarga lu bagaimana? Apa yang lu lakukan sekarang ini? Baik-baikan keluarga lu. Dari pembicaraan itu kalian akan bisa mendekatkan diri. dan biasanya setiap kali gue ketemu orang, gue akan melakukan pertukaran IG. IG-nya apa gue akan minta. IG-nya kalian harus branding teman. Anda harus branding melalui medsos. Medsos kita cuma hanya boleh tiga isi kita. Edukatif, informasi, dan lucu. Kita enggak boleh menyerang satu profesi. Kita tidak boleh berpolitik. Kita tidak boleh sara, sudah pasti. Tujuan kita adalah edukatif, informasi, dan lucu. Sekali lagi, di branding ini sebenarnya kita sudah membantu kalian. Kita sering banget posting. Udah gue rasa IG kita sudah cukup menarik ya teman-teman ya. Udah perubahan, kita belajar terus-menerus. Gue juga belajar terus-menerus. Gue melihat semakin menarik. Kalau menurut gue ya, gue ngakuin sendiri ya. Gue kan juga, maksud gue gini, gue minta pendapat kalian yang sudah baca IG kita di chat, boleh bantu. Menurut kita, IG kita sudah mulai menarik atau belum? Tolong bantu di chat yang sering sering ngebaca IG kita. Ada yang tolong bantu di chat. Apakah mulai menarik atau belum kita punya konten IG kita? IG Enrich Together kali, jadi orang IG Enrich Together sudah mulai menarik atau belum? Udah menarik. Hah? Udah bagus. Udah bagus ya. Nah, kalian tinggal hanya tinggal hanya ambil konten yang kita punya, posting masing-masing. Percayalah teman-teman, ketika orang membeli insurance, orang tidak akan melihat Enrich Together-nya. Ketika dia informatif, dia membaca waktu keadaan santai dan dia kesentil, dia akan mencari Anda. Dia tidak akan konten Enrich Together. Lu harus percaya gue soal begituan. Karena kita sebagai nasabah, kalau lu perhatikan kalau perlakukan diri kita sebagai calon nasabah teman, apakah kalian akan membeli dengan orang yang tidak dikenal? Atau tidak? Ini bisnis, ketika Anda berbisnis, harus tetap melakukan proses bisnis setiap hari. Nah, maksudnya apa teman-teman? Banyak orang-orang yang keluar dalam industri ini, ketika dia prospek satu hari ditolak dua, besok dia tutup toko. Besok tokonya bisa bukan dua hari doang, bisa dua minggu dia tutup toko. Kalau kalian punya bisnis, misalnya jual baju kayak kok apuy, mungkin kan misalnya hari ini toko kosong, besok lu nggak buka toko. Nah, mungkin teman-teman. Tapi, kenapa di industri ini? ketika dia ditolak, dia merasa kok, oh, ini bisnis, udah lah, gue tutup lah. Teman-teman, ini bisnis. Ketika ada bisnis, emosi kita harus stabil. Apapun yang terjadi, kita harus terbuka. Kita harus tetap kerjakan. Kita harus tetap lakukan. Perhari ini pun, kayak kemarin gue di tanggal 17 Agustus, gue pagi ketemu orang. Jam 2 gue ketemu orang, jam 5 gue ketemu Pak RC sama si Acong, jam 7 pun ketemu orang. Gue loh ya, tidak membuah waktu di hari libur juga loh. Hari ini gue nggak kemana-mana, cuma pagi doang sama Koina, sama Hatta, sama Hero, Hero ada datang nggak ya? Nah, tujuannya tetap ngobrol, karena insurance, siangnya gue bikin materi ini. kita harus tetap melakukan proses bisnis ini. Kalau kalian bagi newcomer, tugas kalian cuma 2, teman. Anda prospek, calon nasabah, Anda jelaskan kehebatan bisnis ini. Orang ngotot yang akan menang di bisnis ini, teman-teman, bukan orang pintar. Kenapa gue akan bilang seperti ini? Percuma, kalau yang beberapa yang dekat sering ngobrol sama gue, ada pepatah gue selalu gue ngomong gini, apa yang kalian tahu tidak membuat kita kaya. Apa yang kita kerjakan setiap harilah yang membuat kita kaya. Terlalu banyak analisa, nggak akan ada gunanya. Lebih baik dikerjain saja. Itu sudah terbukti, teman-teman, karena gue percaya bisnis ini memang bisnis seperti itu. Ini cara kerja ya. Kita lawat. Cara jual, SIP tagian ajaib, gue akan jelasin. Belajar yang simple terlebih dahulu, teman-teman. Ada dua, menurut gue yang simple. PGB dengan PPH+. Produk tradisional, kalian boleh pilih semua. Produk tradisional sangat gampang. Produk tradisional, PCB88, Perucinta, atau PSS, Perusolusi Sehat. Saran gue, kalian fokus tiga ini saja. PPH+, PCB88, Perucinta, dan PSS. Hari ini gue akan masukin PGB dengan PPH+. SIP dan tagian ajaib. Ada yang suka, ada yang enggak suka, it's okay. Nah, ini SIP. Rekaman kita ada. Gue perlu puter atau tidak? Puter, son, puter. Puter ya? Orang badan. Kalian bisa ne-zoom ya? Bisa diperbesar ya? pernah mendengar rekening SIP, Pak. SIP ini di-time. Ada suara kan ya? Kecil suaranya. Masa kecil? Pertama kali. Pertama kali. Kecil, son. Kecil ya? Kita taruh namanya di rekening bank. Lu ulang aja. Oke lah ya, kalau gitu gue ulang ya. Memang kalau komentator enak yang tinggal. Ulang, gue ulang. Oke, gue ulang. Iya deh, pada kecil, son. Yaudah, gue ulang. Bentar ya, teman-teman ya. Nah, gue ulang kalau gue ulang. Nah, ini sebenarnya apakah ini cara terbaik? Menurut gue ini akan membantu kalian untuk melihat bahwa bisnis ini apa yang kita jual. Gue selalu bilang seperti ini. Kalian konsepnya ya, Pak, Ibu, pernah dengar rekening SIP nggak? Atau konsep SIP, terserah. Ketika orang usaha atau kerja, kan cari uang. Ketika orang cari uang, dia taruh namanya di saving. Dia taruh namanya di kas, taruh di giro. Taruh namanya di kering bank untuk biaya hidup sehari-hari. Orang, sisanya orang melakukan investasi. I, mereka taruh namanya property, taruh namanya di investasi, taruh namanya di reksadana, taruh dinamanya di saham, apapun juga mereka melakukan itu adalah untuk menjadi kaya. Bisa juga memperbesar bisnisnya. Dalam hidup manusia ada tiga kondisi, Pak. Kondisi pertama, hidup, dia sehat, dia produktif. Kondisi ini adalah kondisi ideal di mana fokus kita cuma hanya memperbesar tabungan kita dan memperbesar investasi kita. ada kondisi nomor dua, Pak. Kondisi yang terkadang manusia tidak bisa hindari, yaitu hidup. Tidak sehat, tidak produktif. Kondisi ini ada dua masalah. Masalah pertama adalah ketika dokter bilang sama kita, tolong siapkan biaya rumah sakit dong, 1 sampai 3 miliar. Ketika dokter menyatakan salah satu dari keluarga kita bisa pasangan kita, bisa istri kita, bisa anak kita, bisa orang tua kita, bisa mertua kita, terkena satu penyakit berat yang membutuhkan biaya cukup besar, biasanya penyakit-penyakit katastropik, leukemia, gagal ginggal, cancer. Pertanyaan gue, apakah kita siap secara kes? Atau mau memakai BPJS, pro dan kontra, dimana banyak orang yang menyukai ada yang bilang tidak, ada yang suka, ada yang tidak, yang pasti Pak, BPJS tidak bisa second opinion. Ketiga, memasakai asuransi swasta atau kantor, dimana 95% orang Indonesia tidak mengerti apa yang mereka punya. Masa kemarapan? Sorry, ada yang bocor. Dimana 95% orang yang mempunyainya tidak mengerti apa yang mereka punya, sehingga apapun yang terjadi ketika mereka kejadian seperti itu, mereka baru sadar. Kok asuransi dari kantor dia cuma segini saja? Atau asuransi swasta dia, kok asuransinya manfaatnya seperti ini saja? Kedua, ketika orang hidup tidak sehat, tidak produktif, bermasalahnya adalah ketika yang terkena adalah pencari income. Ketika pencari income terkena suatu kondisi kritis, income-nya juga berhenti. Bagaimana keluarga tersebut bertahan hidup? Bagaimana keluarga tersebut untuk bayar biaya hidup? Bagaimana uang sekolah anak? Bagaimana bayar cicilan? Setiap keluarga disarankan harus mempunyai cadangan 5 tahun daripada biaya hidup, agar ketika kita terjadi sesuatu hal, pencari income tersebut tidak langsung jatuh, dia tidak langsung stres. At least dia punya cadangan. Pertanyaannya, apakah kita punya uang liquid? 5 tahun dari income kita. Ketiga, ketika manusia tidak hidup, tidak produktif, setiap orang pasti meninggal. Ketika orang meninggal dunia, yang masalah adalah pencari income, Pak. Ketika pencari income meninggal dunia, sama ketika masalahnya ketika pencari income sakit keras. Diajarkan juga secara perencanaan keuangan, setiap keluarga harus mempunyai cadangan 5 tahun dari income. Pertanyaannya, Pak, apakah kita sudah siap 5 tahun dari income secara liquid? Oleh karena kondisi tersebut ada nomor 2 dan 3, setiap keluarga harus mempunyai rencana, Pak. Plan P. Rencana untuk melakukan kondisi proteksi. Terhadap kondisi nomor 2, hidup tidak sehat, tidak produktif. Dan, tidak hidup, tidak produktif. Karena ketika kondisi tersebut, kita tidak ada rencana, Pak, untuk melindunginya, Pak. Apapun yang kita punya akan hilang, Pak. Pak, hari ini saya ingin tanya ke Bapak, apakah Bapak mempunyai rencana, Pak, untuk melindungi kondisi nomor 2 dan 3? Dan menurut Bapak, apa yang menjadi kekhawatiran Bapak dalam hidup ini? Perhari ini saya melihat skrip ini cukup menarik, teman-teman. Itu ada di YouTube. Kalian boleh lihat nanti. Tapi adalah yang saya ingin saya kasih tau kalian adalah skrip itu apakah gampang atau tidak, kalian harus dengar berulang-ulang. Ketika kalian dengar berulang-ulang, kalian akan merasakan satu, kalian sudah tahu dasar kalian ingin menjual apa saja. Masalah hidup orang cuma ada tiga, ketika biaya rumah sakit. Kedua, ketika pencari income sakit keras, income-nya berhenti. Ketika pencari income ketika meninggal dunia, income-nya juga berhenti. Jadi dengan satu konsep SIP, kita bisa menyadarkan orang bahwa manusia itu ketika terjadi perubahan kehidupan, masalah itu akan datang semua. Nah, tips pembukaan untuk masuk pembicaraan asuransi. sebelum kita masuk produk knowledge ya. Ngomong-ngomong lu punya asuransi belum? Ketika kalian bahasa-bahasi, bisa gak kalian ngomong, eh ngomong-ngomong lu udah punya asuransi belum? Kalau kalian belum berani pakai SIP. Kalau dibilang gua udah punya asuransi, lu udah pernah dengar konsep SIP belum? Tinggal keluarin kertas. Tinggal kalian coret. Yang pasti, kalian harus hafal. ngomong-ngomong, sekarang kesakitkan mahal. Kalau lu bayar pakai apa kalau sakit? Ngomong-ngomong, lu sudah tahu belum? Ada kartu hitam seperti ini. Bagus banget lu. Sambil tunjukin kartu hitam pudesial. Sebenarnya, untuk membukaan pembicaraan sebagai asuransi itu adalah hal yang paling sulit agent baru lakukan. karena ketika agent baru itu dia merasa kayak seakan-akan kayak lidahnya keluh. Dia kayak merasa bahwa kayak dia kok gua malu ya ngomong-ngomong membuka asuransi. Kalau kalian merasa seperti itu, berasih mindset kalian belum benar, teman. Ngomong-ngomong, gua ada tugas kantor nih untuk survei. Boleh ya, gua, lu jadi respondennya. ini yang gua lakukan terhadap survei kantor kalau bagi kalian enggak mau ya. Gua kasih contoh nih. Ini gua mau bikin ke Google Form. Mudah-mudahan dua hari lagi jadi. Jadi gua mau dalam bikin dalam bentuk Google Form jadi kita bisa kirim ke ke WA teman-teman kali kita suruh mereka isi. Menurut Anda, mana yang menjadi kekawetaran Anda di bawah ini? A, B, C, D. Menurut Anda, sebesar berapa besar biaya yang harus siapkan untuk sekolah Anda? Anda penting enggak baca kan satu-satu ya. Gua enggak bacain ya. Jika Anda memilih jawaban B untuk pertanyaan nomor 1. Jika Anda memilih pertanyaan jawaban A, pertanyaan 1 jawab ini. Jika Anda memilih jawaban B untuk pertanyaan 1 jawab ini. Apakah ada yang responder akan isi ada yang iya, ada yang enggak. Lebih banyak enggak. gua setuju. Dalam bisnis ini kita bermain banyak. Yang nolak pasti akan jauh lebih banyak dibanding yang baru. Yang bilang oke. Makanya kita coba segala cara. Tidak ada cara benar, tidak ada cara salah. Yang salah kita enggak ngerjain apapun. Jika kita memilih jawaban B untuk nomor 1 pertanyaannya seperti ini. Jika memilih jawaban C untuk nomor 1 jawabannya ini. Apakah Anda seorang nasabah dari Pudanesia? Kalau jawab iya. Apakah Anda memiliki polis di asal yang selalu jawab iya? Jika Anda jawab iya untuk jawaban nomor 4 apakah Anda ingin saya bantu menjelaskan apa yang Anda punya? Apakah Anda ingin memuat suatu program yang bisa menjaga kekuatiran Anda pada nomor 1 di atas ini? Nah, ini gue akan bikin Google Form nanti. Mudah-mudahan akan membantu kalian yang merasa tidak bisa selling kalau sekarang-sekarang ini. Nah, ini yang kita akan lakukan kalau ketika misalnya adalah pembuka untuk kita ngomong pembukaan ke agent waktu pertama kali kita prospek. biasanya yang gue perhatikan agent baru selalu sulit untuk buka di awal. Pak, Ibu, boleh nggak saya ceritakan soal konsep SIP? Pada kalimat itu hanya kalimat nggak ada 10 detik loh. Tapi untuk ngomong seperti itu mereka langsung kayak apa ya mati berdiri mungkin langsung. Padahal kunci kita ketika kita basah-basih basah-basih jangan terlalu lama ketika kita bermain ke rumah nasabah atau ketemu di mall jangan terlalu lama. 15 menit atau 20 menit udah paling lama teman-teman. Sisanya masuk pembicaraan asuansi. Sampai disini ada pertanyaan dulu atau nggak? ada yang bisa bantu gue host? Siapa yang mau bantu gue host? Ira, mau bantu gue host? Yang lain kok. Oh yang lain. Jadi ada pertanyaan Naca ya. Oke lah Naca ya. Jika jadi mulai dari saudara dan teman dan orang terdekat walaupun mereka akan ketawa atau menolak nggak apa-apa. Mereka hanya menunda. Oke. Oke. Jadi Naca pertanyaan gue gue selalu ngomong begini. Lo ketiknya terlalu panjang. Gue pusing you bacanya. Ujung akhirnya kita harus punya mindset adalah kita membawa ceritakan rekening SIP atau apapun juga kita membuka menjual asuansi. Tujuannya adalah membantu orang. Itu harus ditanamkan. Percayalah selama lawan kita bukanlah orang-orang yang kaya raya seperti gudang garam. Percayalah mereka bisa kolaps karena kondisi sesuatu hal. Jadi percayalah apa yang kita jual itu kita melakukan sesuatu hal yang mulia. Ini stepnya dulu. Nah sekarang gue akan masukin bagaimana produk knowledge-nya. Tadi gue sudah ngomong produk knowledge yang kita akan lakukan adalah Prudensial cuma hanya ada dua produk yang dijual. Unit link dan tradisional. Ini produk knowledge kita. Hari ini gue bahas unit link PGB dengan PPH+. Kita pelopor utama untuk produk unit link adalah Prudensial. Tahun 1999 kita meluncurkan produk unit link dan sampai hari ini kita menjadi market share terbesar untuk produk unit link. Unit link itu adalah penggabungan dengan asolasi dan investasi. Dulu Prudensial memasakkan produk unit link adalah PAA Pro Assurance Account itu nama produknya. Sekarang diganti ke PGB Pro generasi baru. Jadi ketika kalian mereview polis orang lain melihat pro polis orang lain kalian jangan bingung ketika ada ketemu polis namanya PAA Pro Link Assurance Account. Itu adalah sama dengan pro generasi baru cuma nama berbeda saja dan pro generasi baru ada manfaat yang lebih bagus yaitu pro booster investasi dimana PAA tidak ada. ini unit link manfaat dasar PGB ada tiga satu asuransi dasar asuransi tambahan optional dan investasi top up berkala atau namanya plus saver saran gua sekarang ini sampai selanjutnya selamanya kalian masukin saja ke fixed income fund kalian nanti ketika diajarkan leader untuk bikin proposal investasi kita masukin saja ke fixed income fund kalau bagi yang agent masih baru kalian mau ubah ke fixed income fund per hari ini pun masih oke kenapa gua ganti fixed income fund karena fixed income fund adalah obligasi dan jauh lebih stabil reksadana saham indeks saham kita dari 2012 sampai 2020 hanya naik 3% teman-teman jadi bagi yang bermain di saham 8 tahun babak belur semua oke ya jadi manfaat dasar kita ada tiga untuk PGB asuransi dasar di PGB adalah wajib asuransi dasar berarti adalah wajib asuransi dasar di PGB adalah meninggal dunia di cover sampai 99 tahun atau namanya whole life jika masih hidup sampai usia 99 tahun kontrak uang pertanggungan akan keluar asuransi dasar tidak aktif atau klaim berarti asuransi tambahan tidak akan aktif secara otomatis semoga cukup dipahami ya PGB mempunyai otomatis tambahan booster investasi jikalau nasabah membayar premi terus-menerus tambahan booster investasi tahun pertama sampai ke 10 adalah 5% dari premi berkala tahun ke 11 dan selanjutnya adalah 10% dari premi berkala leaders kalau gue ada salah soal angka tolong koreksi gue juga gue takut salah tulis atau salah apa tolong koreksi tahun pertama sampai ke 10 5% dari premi berkala tahun ke 11 sampai selanjutnya adalah 10% dari premi berkala oke ya ada pertanyaan dulu sampai sini asuransi tambahan kita ada banyak rumah sakit sakit kondisi kritis kecelakaan asuransi jiwa dengan jaga waktu tertentu bebas premi pasangan atau orang tua jika terkena penyakit kritis atau meninggal dunia asuransi tambahan kita ya nah komponen biaya di unit link ada tiga teman-teman biaya asuransi biaya akusisi biaya administrasi ada satu lagi biaya investasi biaya investasi 5% untuk PGB biaya administrasi bisa dihilangkan jika auto-debet pembayaran premi dan statement melalui email di PAA biaya biaya administrasi itu sampai Rp32.500 untuk syariah per bulan untuk konvensional Rp27.500 per bulan komponen ini kalau untuk PGB biaya administrasi ini sudah tidak ada teman-teman ini cukup dia mengerti ya biaya akusisi kita adalah seperti ini untuk PGB gampangnya menjelaskan biaya akusisi ke calon nasabah adalah KPR dengan 5 tahun jadi kalau selalu gue ngomong adalah Pak biaya akusisi ini adalah Bapak ke KPR Pak 5 tahun Pak setelah 5 tahun rumah itu menjadi Bapak punya tahun pertama dikenakan 70% dari premi berkala biaya akusisi bentar ya saya tambahin dulu ya biar maklum ya teman-teman ini materi baru gue buat hari ini ini semoga akan menjadi kita punya materi untuk selanjutnya jadi setiap leader akan bisa membawakannya ini secara simple biaya akusisi dari premi berkala adalah tahun pertama 70% tahun kedua 70% tahun ketiga sampai kelima 20% tahun ke 6 0 gampangnya menjelaskan adalah KPR 5 tahun biaya asuransi adalah biaya pemiliharan untuk mendapatkan manfaatnya biaya asuransi akan berjalan sampai masa perlindungan selesai biaya asuransi bahasa gampangnya menjelaskan kepada nasabah adalah biaya pemiliharan rumah selama rumah ditempati kita harus membayar biaya listrik air dan sebagainya sampai kapanpun juga biaya asuransi akan naik sesuai dengan usia cukup dipahami kalau kalian ketemu namanya ilustrasi dari asuransi yang bilang agent lain contohnya bilang begini Aksal cuma hanya bayar 7 tahun full sel 20 tahun lama banget teman-teman kalian kalau ketika kalian melihat proposal namanya unit link konsepnya adalah biaya asuransi kalian harus hitung biaya asuransi siapa yang paling mahal banyak asuransi luar biaya asuransi dia bikin di tahun pertama diproposal di awal misalnya sama-sama uang asuransi jiwa 2 miliar di pudensia biaya asuransinya ditulis 350 ribu misalnya misalnya di produk yang lain 2 miliar biaya asuransi 265 ribu mereka pintar mereka tulis di awal seperti itu wah tuh lu lihat biaya asuransi pudensia mahal dari awalnya udah skala teman-teman kalian harus hitung biaya asuransinya di kemudian hari ini mungkin daklas lebih advance tapi kunci utama aja ketika kalian ingin belajar soal jualan produk unit link biaya asuransi adalah kunci utama kita cukup dipahami ya teman-teman nah ini contohnya gue udah screenshot bikin satu polis proposal namanya usia pariah 30 tahun bukan prokok premi ini ya kalian boleh lihat belan-belan ya ini ya 2 juta kalian hafal premi nya 2 juta premi berkala 1.012.500 top up berkala 9.7 9.875 biaya asuransi 4.28 1.83 ada ya gue ngomong ini gak kecepatan ya teman-teman gue gak jelasin perlindungan dulu deh gak usah gue kasih lihat komponen biayanya komponen dari ilustrasi ini yang penting ini eh sorry ini gak penting dulu ini gue buka semua dari sebelah kiri atas ya premi 2 juta mudah-mudahan kalian harus fokus ya dengarnya pelan-pelan ya premi 2 juta premi berkala 1.012.500 premi top up 9.875 premi berkala ditambah premi top up itu adalah 2.7 jadi jangan kalian bingung kenapa kok ada 2 juta ada 1 juta ada 9.87 jadi preminya itu yang mana sebenarnya son preminya tetap cuma 2 juta nasabah bayar cuma 2 juta cuma dibagi bahwa untuk premi berkala adalah 1 juta mungkin gue akan gini dulu ya teman-teman ya gue akan ntar ya teman-teman ya biar gue gak buka nah biar gak buka semua biar gini nah premi 2 juta premi berkala 1.10215 premi top up 987 500 biaya asuansi 428 183 dari ilustrasi yang sebelumnya tahun ke-1 dan ke-2 biaya akusisi 70% dari 1 juta 1.2500 tadi kan gue udah ngomong ada komponen biaya namanya biaya akusisi kita dapet komisi dari namanya biaya akusisi kita dapet komisi dari biaya akusisi punya kudensia ngecas dan nasabah bagi ke kita ya 70% tahun pertama dan kedua tahun ketiga dan ke-5 20% dari 1 juta tersebut jadi biaya 200 ribuan oke kantong investasi ada dua di PGB teman progenerasi baru investasi dari premi berkala investasi dari pro saver atau top up biaya akusisi akan dipotong dari investasi premi berkala terlebih dahulu kalau kurang baru dipotong dari investasi pro saver gue kasih contoh jadi nilai tunai tahun ke-1 investasi premi berkala adalah 30% 1 juta 300 ribu biaya akusisinya dipotong dulu 428 ribu masih minus 124 ribu investasi dari premi saver 95% dari 987 500 900 38 125 jadi dari bulan pertama yang diinvestasikan adalah 813 disini ada yang mau nanya gak? ini kalian boleh screenshot bagi newcomer pasti kalian nanti akan nanya kalian boleh screenshot dulu cara ngitungin nilai tunai nya bagaimana datangnya nilai tunai dari mana pertama kali tahun pertama dan kedua akan seperti ini cara mainnya tahun ketiga biaya akusisinya cuma hanya 20% ngerti ya disini ada pertanyaan dulu gak teman-teman? nah ketika kita kalau tidak ada pertanyaan kita langsung masuk namanya Proprime Healthcare Plus tadi adalah PGB nya PGB itu adalah asuransi dasarnya cara kerja unit link nya tadi gue sudah jelasin ketika sekarang ini karena kondisi covid kenapa kita fokus ke PPH Plus karena semua orang lagi takut soal biaya rumah sakit cara kita tahu kita baru tahu kan PPH Plus itu rumah sakit itu covid itu sangat mahal teman-teman jadi kita fokus ke rumah sakit dulu namanya Proprime Healthcare Plus di tradisional namanya Pro Solusi Sehat tradisional gak dibahas dulu kita ngomongnya PPH Plus PGB PGB adalah asuransi dasarnya PPH Plus Proprime Healthcare Plus adalah asuransi tambahannya gue ngomong sudah cukup pelan-pelan ya biar kalian agak cukup mudeng nah tujuan jual PPH Plus adalah meng-cover biaya rumah sakit dinamakan asuransi kesehatan meng-cover biaya-biaya yang cukup besar bisa sistem cutless atau rembus cutless kita kerjasama dengan PMN adalah PMN adalah medical network kita itu adalah provider yang untuk ngurusin antara rumah sakit dengan kudensial dengan nasabah bisa rembus kuitansi asli diperlukan dengan ketika klaim dengan sistem rembus sesuai tagian kita ada selling kit selling kit kita kalau kalian yang belum dapat selling kit yang masih baru boleh tanya dengan pada leader-leader kalian selling kitnya kita kayak apa at least gue rasa membantu kita untuk mempercepat lah ya nah dulu kudensial anda pernah mengeluarkan Proprime Healthcare care care-nya kurang nih tapi gak ada plusnya tapi sudah tidak dijual di selling kit juga anda bisa tahu perbedaannya apa nah hari ini gue akan jelaskin ada Proprime Healthcare plusnya ini kelihatan gak teman-teman kelihatan harusnya kalian bisa nge-zoom ya bisa nge-zoom bisa ya bisa di-zoom ya bisa zoom ya kalian bisa zoom di-zoom di-zoom dokter Budi di-zoom di-zoom di layar laptopnya atau di layar iPadnya di-zoomin kalian bisa zoomin bisa kecilin enaknya di-zoom seperti ini teman-teman sudah ya udah ngerti cara zoomnya ya gue gak mau buru-buru karena ini krusial untuk kita jualan kepada calon nasabah kita jadi kita ada namanya bronze ada namanya silver ada namanya gold ada namanya platinum ada namanya diamond gue baca pelan-pelan ya ada yang A ada yang B perhatikan ya cakupan wilayah untuk bronze adalah Indonesia silver adalah Asia kecuali Singapura Hongkong Jepang gold adalah Asia termasuk Singapura Hongkong Jepang seluruh dunia kecuali Amerika adalah platinum diamond adalah seluruh dunia termasuk Amerika per hari ini nasabah gue belum ada yang diamond juga belum kemarin hampir jualan diamond tapi akhirnya ambilnya gold diamond cukup mahal kenapa dibedakan Amerika karena Amerika punya biaya rumah sakit paling mahal di seluruh dunia ada yang A ada B bedanya adalah kalau yang A sesuai tagian mana yang lebih besar antara harga kamar terendah dengan dua tempat tidur atau batas harga kamar ada opsi satu opsi dua lima ratus satu juta opsi itu dipilih sesuai tagian mana yang lebih besar antara harga kamar terendah dengan dua tempat tidur atau batas harga kamar lima ratus atau satu juta kalau yang B sesuai tagian mana yang lebih besar antara harga terendah dengan satu tempat tidur atau batas harga kamar satu juta atau tiga juta artinya begini teman jika lo nasabah itu ambil bronze B satu kamar termurah di rumah sakit tersebut dengan kamar mandi dalam ingat kita tulis di kamar mandi dalam banyak rumah sakit ada satu kamar sendiri tidak ada kamar mandi dalam ada teman apakah itu bagus banyak nasabah kecewa nih dia asumasi lain ada tulisan cuma gini satu kamar termurah dengan satu kamar termurah di rumah sakit tersebut dia tidak tulis kamar mandi ada beberapa asumasi dia tidak tulis kamar mandi di dalam jadi kalau ketika datang ke rumah sakit seperti misalnya usada dia ada satu kamar sendiri tidak ada kamar mandi di dalam dia rame-rame jadi sistemnya kayak kos-kosan kamar mandinya di luar nah pudensi ya dia tulis seperti ini satu kamar sendiri dengan kamar mandi di dalam dengan biaya yang paling termurah di rumah sakit tersebut oke jika lo harga tersebut tidak kalau misalnya nasabah ambil opsi satu juta jika lo satu kamar tersebut di sana yang termurah di rumah sakit tersebut misalnya harganya satu koma tujuh juta berarti opsi satu tersebut tidak ada gunanya dia akan pakai satu koma tujuh juta per hari untuk ngeklaimnya oke ya tapi jika lo satu kamar termurah di rumah sakit tersebut dengan kamar mandi di dalam harganya enam ratus ribu dan itu biasanya ada terjadi di rumah sakit seperti di daerah di Tegal kayak di daerah-daerah ya di daerah-daerah bukan kabupaten lah ya maksudnya bukan kota besar kayak Surabaya Medan atau Jakarta satu kamar termurah tersebut bisa jadi cuma hanya lima setengah berarti kalau lima setengah dia boleh punya hak untuk memakai opsinya dia bisa satu juta bisa tiga juta kalau lima ratus lima puluh ribu dia bisa ternyata ada kamar misalnya yang di atasnya dia ada dua tingkat harganya satu juta ya dia boleh pakai yang satu juta di sini ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan teman-teman ada atau tidak ada pertanyaan atau tidak teman-teman jelas-jelas jelas ya kalau jelas jadi enak nih ya nah kita masuk di nomor poin nomor satu kan sudah selesai biaya kamar tinggal nomor dua adalah ICU nomor tiga dokter umum nomor empat spesialis tindakan bedah aneka perawatan rumah sakit biaya perawatan juru rawat setelah rawat inap ada ya ada contohnya nomor tiga biaya kunjungan dokter umum maksimum dua kali kunjungan per hari kalau nomor empat kunjungan dokter spesialis maksimum dua kali kunjungan per hari per jenis spesialis di beberapa asuransi ada ditulis maksimum spesialis cuma boleh tiga ada beberapa asuransi dia tulisnya adalah spesialisnya dia cuma boleh tiga pudensial dia bilang seperti ini maksimum satu spesialis boleh datang dua kali kita akan bayarkan mau sepuluh spesialis tetap dibayarkan kalau satu spesialis datangnya satu hari tiga kali yang satu kali gak dibayarkan tapi per hari ini gue ngeliat sih ya jarang ya lebih dari dua ya kecuali urgent kecuali urgent nah untuk biaya kunjungan dokter spesialis tindakan beda aneka perawatan rumah sakit obat-obatan ronsen check lab itu aneka perawatan namanya biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap jikalau dibutuhkan suster baru tahun lalu kita orang bantu tahun lalu ya kali ya tahun ini tahun-tahun lalu ya temen jadi kita bantuin orang lain dia beli sama polis sama orang lain gak seberapa cuma berapa ratus ribu perbulan tapi klaim suster disuruh rawat inap di rumah dengan bantuan suster kita bantuin ngeklaimnya akhirnya meninggal itu dipakai jikalau disuruh oleh dokter di rumah sakit untuk pakai bantu di rumah ya ambulans sesuai tagian fisioterapi maksimum satu kali kunjungan per hari untuk seluruhan fisioterapi maksimum 30 hari sebelum rawat inap selama rawat inap dan 90 hari setelah rawat inap maksimum 90 hari per tahun fisioterapi itu adalah contohnya adalah kecelakaan tangannya harus digerak-gerak nah itu fisioterapi bini gue karena pernah klaim fisioterapi sesuai tagian biaya pendamping nomor 10 ini biasanya adalah untuk tinggal satu kamar kalau misalnya mau beli ekstra bed atau pesan makanan jarang sekali gue jelasin juga karena karena nabik itu krusial ya nomor 11 sampai nomor 15 anda boleh baca teman-teman bisa baca semua biaya perawatan sebelum rawat inap 30 hari sebelum rawat inap biaya perawatan setelah rawat inap maksimum 90 hari setelah rawat inap biaya pembedahan rekonstruksi payudara satu kali tindakan bedah rekonstruksi payudara harus dilakukan oleh dokter medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara biasanya adalah nomor 13 untuk cancer nomor 4 adalah rekonstruksi wajah kecelakaan akibat cancer nomor 15 penggantian biaya untuk donor pihak ketiga atas transportasi organ penting termasuk ginjal jantung paru-paru hati dan sum-sum tulang belakang ini kemungkinan kalau Johnny kemarin ambil sum-sum tulang bahkan dia akan ambil klaim yang ini oke Johnny kan kita tahu teman-teman kita karena anemia plastik ambil cangkok sum-sum tulang belakang orang lain untuk masukin ke diri dia ya ini pakai nomor klaim nomor 15 dan for your information Johnny bilang untuk klaim tulang belakangnya itu ambilnya sih memang gratis karena itu donor tapi untuk pemasangannya harus siapin sampai 600 jutaan oke biaya santunan rawat ini jikalau tidak dipakai manfaat rumah sakit PPH plus ini misalnya dia klaim dengan asuransi kantor atau BPJS atau asuransi lain kalau bronze B dihargai 1 hari 1 juta kalau yang bronze A dihargai 1 hari adalah 500 ribu cukup penting cukup tahu teman-teman cukup dipahami ada pertanyaan halo dokter Budini kenapa dok ini ada 2 pertanyaan ini gue mau nanya yang pertama mengenai poin nomor 4 yang kedua mengenai poin nomor 11 dan 12 11 12 yang pertama itu yang yang pertama yang nomor 4 kunjungan itu kan dikatakan maksimal ya maksimal 2 kali kunjungan per hari per jenis spesialisasi ya nah seandainya ini kan kita terus terang aja memang tidak bisa kita prediksi berapa sebenarnya spesialis yang akan atau subspesialis yang akan berkontribusi dalam satu pasien terutama kalau pasien tersebut kan dalam kondisi kritis atau koma ya tentunya memang kalau gue sih dari lihat pengalaman ICU paling tidak ya itu memang benar maksimal 2 spesialis atau mungkin 1 spesialis 1 subspesialis ya ya jelas cuma kadang ini memang kan ada perbaikan pada nasabah tapi biarpun dia sadar ada misalkan rumatan lebih dalam arti apa paling tidak melibatkan satu spesialis lagi katakanlah seperti rehabilitasi medik untuk juga pemulihan hingga dia pulang nah kebetulan hari itu yang subspesialisnya itu belum apa ya menyatakan belum rampung tugasnya dia jadi dia masih lanjut gitu tapi si DPJP yang dokter penanggung jawabnya sendiri itu sudah minta spesialis rehabilitasi medik untuk berkontribusi di situ nah itu gue mau tanya bagaimana ininya nanti klaimnya oke itu pertama ya gue jawab dulu kok nanti nanti terlalu banyak puyeng gue kalau pertanyaannya spesialis yang dihitung adalah spesialisnya kok oke orang tersebut A datang berapa kali kalau misalnya datangnya satu hari empat kali berarti dia dibayarkan oleh prudensial dua nasabah harus bayar dua tapi mau spesialis atau subspesialis karena orangnya berbeda-beda dalam kuitansi kan itu berbeda-beda ya dia datang maksimum dihargain poin dua kali ada lima spesialis atau subspesialis lima-limanya kita bayar lima-limanya dibayar dok oke kejawab ya 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 itu lanjut dok pertanyaan berikutnya oke jadi ini setelah gue baca lagi ini kan berarti maksimal dua kali kunjungan per hari berarti dua kali datang oke sejauh yang gue lihat di Siloam memang sebenarnya sudah ditegakkan hanya satu kali per hari kecuali kritis berarti aman ya mau berapa berapa spesialis yang penting maksimal kunjungan mereka adalah dua kali per hari gitu kan maksudnya gue pernah ceritakan tadi awalnya gue cerita yang kena nasabah gue kena cancer itu spesialis itu bisa datang sampai tiga kali waktu kritis oke ya itu kalau sampai tiga kali di atas dua kali datang itu biasanya ada kondisi sudah cukup kritis ya ya itu sehari ya maksudnya ya sehari itu bukan dua spesialis bukan dua spesialis per hari ya dok per spesialis datang dua kali dibayar maksimum oke ya ya oke oke tadi gue udah jelas nah kalau yang pertanyaan gue yang kedua yang mengenai biaya perawatan sebelum rawat inap yang maksimal 30 hari sebelum rawat inap dan 90 hari setelah rawat inap ini bisa minta tolong gak diperjelas maksudnya 30 hari sebelum rawat inap ini contohnya dalam kasus apa contoh karena kalau misalkan dia misalkan kena ada tipes ya katakanlah ini kan bukan kasus bedah ya jadi kayak tipes tipes mungkin dia datang paling seminggu sebelumnya ke dokter terus udah dikasih obat minum lalu dia mungkin satu minggu kemudian dokternya lihat wah ini kayaknya kok apa kondisi pasiennya turun mendingan dirawat aja nah itu sebenarnya kan bisa dihitung rawat jalan bukan yang pertama itu nah gini dok gue jawab ya 11 dan 12 ini sebelum rawat inap dan sesudah misalnya nasabah tanggal 1 Agustus merasa demam dia ke dokter klinik di rumah sakit internis lah ya dia gak sembuh dia dateng misalnya tanggal 1 Agustus minum obat 7 hari ternyata gak sembuh tanggal 8 sama dokter yang sama dia bilang udah pak diinepin aja tanggal 1 sampai 7 punya pengobat kan dia bayar sendiri kan ya untuk penyakit yang sama setelah itu masuk rawat inap penyakitnya 30 hari sebelum dia rawat inap dia melakukan konsultasi atau beli obat tapi harus klaim pakai kuitansi asli ya dan surat keterangan dokter yang menyatakan yang dia waktu klaim sebelum masuk rawat inap itu sama dengan penyakitnya setelah masuk rawat inap pas rawat inap jadi sinkron oh gitu jadi bukan berarti begini sebelum rawat inap misalnya batuk ya kan asma nih misalnya sebelum rawat inap pas rawat inapnya DBD dia bisa klaim gak asmanya ya gak boleh oke begitu juga setelah rawat inap dokter yang mengisinya kan juga sama ini adalah pos rawat inap penyakitnya tanggal segini kenapa kan semua kan ada tulisan dalam formnya jadi pos kejadiannya rawat inapnya misalnya tanggal 8 Agustus dia tulis tuh tanggal rawat inap 8 Agustus ini adalah untuk ngecek apa dikasih obatnya apa itu adalah pos rawat inap boleh sampai 3 bulan ada Hata gak Hata juga sama Hata kena tiroid dia klaim untuk bayar tiroidnya dia memakai pos rawat inap Johnny Leo sama ada Johnny Leo gue liat tadi ya clear dokter jadi gue minta berarti kalau untuk klaimnya nanti gue minta sama nasabah untuk paling gak minta kuitansi asli ya iya dong kuitansi asli sama apa lagi kuitansi asli sama surat dokter yang harus diisi pakai form dokter puden pakai form puden dokter harus isi kuitansi asli nah kadang-kadang ada banyak nasabah yang terkadang yang susah di edukasi dia bilang kok ribet banget kan klaim kan gue masuk rumah sakit setelah itu sebelumnya kok masih rumah sakit nah jelaskan begini pak pudensial kan gak tahu bapak sebelum masuk rumah rawat inap sebelumnya sakitnya sama atau enggak kan bisa saja berbeda yang bisa mematikan sakitnya sama adalah dokter sebelumnya apa sesudahnya apa clear ya teman-teman ya oke dokter ya oke oke tanya bagus ya ya untuk rawat jalan pudensial bayarkan rawat jalan yang dibawa rawat jalan darurat untuk kecelakaan anda boleh baca nah teman-teman hati-hati ada syarat ketentuan ada ditulis adalah 48 jam saat mengalami kecelakaan definisi kecelakaan bukanlah di lalu lintas teman-teman bukan di lalu lintas definisi kecelakaan di dalam polis adalah benturan benturan fisik jadi bisa saja jatuh dari tangga gue pernah ngeklaim iseng-iseng nasabah gue kejedok kejedok meja cuma ratusan ribu kecelakaan klaim keluar definisi kecelakaan bukanlah harus kejadian namanya di lalu lintas kalau kecelakaan di lalu lintas dipastikan teman-teman jangan sampai melanggar hukum itu bahaya karena ketika kita melanggar hukum klaim apapun juga tidak bisa keluar contoh naik motor jatuh di rumah sakit kan ditanya sama klaim kalau bisa kerja sama-sama prudent kan dia minta pak minta sim-nya ingat ajarkan nasabah kita menjadilah penumpang jangan pengemudi baik-baik ingat tugas agent asuansi mengerti cara klaim ketika kecelakaan di lalu lintas yang dicari oleh prudential adalah apakah orang tersebut sim-nya masih aktif atau enggak kalau dia sebagai pengemudi kalau dia bukan sebagai pengemudi aman ngerti ya kecelakaan bermainan seperti itu rawat jalan untuk lanjutan untuk kecelakaan oh iya empat pulang pinter-pinter son kenapa son itu juga harus pinter-pinter agent bantu nasabah untuk klaim yang soal kecelakaan kayak kasusnya si Cimin kan waktu kemarin dia nge-klaim kan dia enggak punya SIM terus dia kan pengemudi juga ya kan tapi kita bilangnya dia naik gojek ya oke ya ngerti ya syarat klaim adalah tidak boleh melawan hukum teman-teman oke nah dan yang paling penting adalah 48 jam 48 jam nah ini ini tolong ya jangan di-share kemana-mana karena direkam ini internal kita gue pernah ngebantui nasabah gue dia kecelakaan sebenarnya udah lama dan gue baru bilang baru kejadian satu hari lalu dan itu cukup gede lah maksudnya klaimnya untuk kecelakaan gede lah sampai 3 juta 4 juta lah sampai di ronsen sampai di itu pakai nah padahal kejadian udah cukup lama dia bilang tanya soh kok kaki gue gak sembuh-sembuh ya nah singkat ceritanya gue bilang aja udah lah lu bikin aja kecelakaan baru baru kemarin ingat ya kalau lebih dari 48 jam klaim tidak akan keluar harus pintar itu oke untuk lanjutan kecelakaan 30 hari maksudnya bagaimana rawat jalan pakai gips pulang di gips lalu jatuh gak perlu rawat inap itu gak perlu untuk kecelakaan setelah itu kecelakaannya lanjutannya 30 hari boleh tindakan bedah rawat jalan nah tindakan bedah rawat jalan adalah biasanya hubungan dengan mata kasarak one day care namanya gue baru-baru ini ngebantuin nasabah gue ada kutil sorry bisul 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 baru-baru ini baru sekitar 2 minggu lalu klaimnya keluar cuma 4 jutaan ada bisul di mata ingat ya ketentuan polis tumor adalah bisul bisul adalah tumor bisul harus di atas 1 tahun ya rawat jalan biaya perawatan sebelum tindakan bedah rawat jalan sesudah sama seperti kayak kita mau rawat jalan punya setelah rawat inap itu pun konsepnya sama biaya perawatan cancer sesuai tagian pemantauan cancer ini kalau kalian lihat IG kita yang baru-baru ini satu-satunya prudensial yang paling banyak untuk melakukan pemantauan cancer adalah di sini teman kita ngecek PET scan cek darahnya untuk cancer kan setelah orang cancer kan setiap tahun dia harus melakukan ngecek kita membaharkan maksimum 5 tahun setelah perawatan cancer terakhir oke cuci darah sesuai tagian nah manfaat asuansi tahunan awal untuk bronze B adalah 3 miliar itu 3 juta nambah 3 nol 3 miliar limit booster adalah 12 miliar artinya apa teman-teman tahunan awal 3 miliar adalah refill setiap tahun lalu perawatan prime limit booster adalah cadangan seumur hidup satu kali manfaat asuansi tahunan awal 3 miliar tersebut bisa dinaik 10% setiap tahun jika tahun berjalan dia tidak klaim dia naik 10% maksimum naik boleh maksimum adalah 50% jadi ketika dia dalam misalnya ya misalnya 5 tahun berturut-turut tidak nge-claim sama sekali berarti limit tahunan awalnya menjadi 4,5 miliar itu namanya no claim bonus oke 10% diilustrasi dijelaskan teman-teman itu nah 3 miliar ini jadi 4,5 miliar tapi kalau ada claim dalam tahun berjalan jikalau claim tersebut tidak melewati 10% dari 3 miliar claim tersebut tahun depan tidak dapat limit no claim bonusnya kalau claimnya lebih dari 10% dari 3 miliar 300 juta selamanya tidak boleh naik lagi claim bonusnya cukup dipahami ya teman-teman ya ada pertanyaan kalau yang lain santunan pemangkaman HIV dana marhama untuk khusus oh iya PPH plus syariah sama PPH plus konvensional sama kecuali yang syariah yang hijau paling bawah adalah khusus untuk syariah saja semuanya sama disini ada teman-teman ada ada pertanyaan ini pas di waktunya kita nih ada pertanyaan tidak ada pertanyaan saya lanjut ya nah kehebatan Proprime Healthcare plus kita kita ada garansi perpanjangan manfaat asuansi tambahan Proprime Healthcare plus di asuansi banyak asuansi dan itu kejadian di nasabah gua di asuansinya M yang nasabah gua cerita yang gua kan ada satu nasabah yang karena cancer 2013 dia punya asuansi M tersebut ketika dia karena cancer payudara tahun depannya asuansi M itu tidak memperpanjang asuansi tambahan rumah sakitnya sedangkan Pudensia ada garansi memperpanjang dan itu tertulis di notice di polis di halaman bab 5 hal penting pasal 10 tidak akan menghentikan atau menolak perpanjangan masa melakukan asuansi tambahan Proprime Healthcare plus tetangguh sedang atau menghendak menjalani rawat inap oke ini pasal penting dimana pasal asuansi lain banyak punya hak untuk memperhentikannya cukup tahu ya teman-teman ini selling point kita di selling point kita di Prudensia adalah ini teman-teman oke nomor 2 yang penting adalah ini namanya asuansi sesuai tagian rumah sakit kita tahu komponen biaya asuansi akan naik sesuai dengan umur sesuai dengan umur tadi kalau kalian belajar PGB biaya asuansi akan naik sesuai dengan umur Prudensia mengatakan kenaikan biaya asuansi atau bahasa kerennya adalah repricing karena portfolio secara keseluruhan bukan by perorangan artinya ketika satu nasabah beli PPH plus kita baru jalan dua tahun kalau enggak jangan jalan dua tahun kayak nasabah ping-ping baru jalan jalan tiga bulan tiba-tiba kena cancer ini ping-ping saksi hidup nanti kita boleh tanya ping-ping juga ketika ping-ping nasabah kena cancer berapa satu satu minggu oh iya polisnya udah jalan satu minggu oh sudah pas upgrade satu minggu setelah upgrade polisnya baru issue hitungan beberapa hari hasil biopsinya keluar dia positive punker stadium 4 atau stadium 3B tapi polisnya udah jalan tiga bulan kan cancer tiga bulan enggak karena kan dia upgrade dari yang PHS yang PRA dulu terus di upgrade ke PPH yang lama jadi dia downgrade kelas jadi dia yang kamarnya 1,5 di downgrade jadi 1 juta tapi dia tetap udah bisa pakai PPH oh iya itu GIO ya GIO yang dulu ya oke oke nah repricing kena portfolio bukan secara keseluruhan bukanlah bayi perorangan ping-ping nasabahnya tidak kena karena dia kena cancer bukan langsung karena dia kena cancer biaya asuansi naik tinggi langsung sendirian apakah di asuansi luar ada seperti itu ada depannya A itu melakukan repricing berdasarkan kondisi personal belakangnya A depannya A belakangnya A repricing kena personal mereka kelihatannya murah di awal tapi kena ketika kondisi perorangan tersebut jadi parah mereka seenaknya perut naikin biaya asuansi contoh kenapa gue bilang prudensial dan ini tertulis di dalam proposal kita kru prime health care plus preminya dan biaya asuansi dapat berubah sehingga waktu untuk menutupi biaya manfaat kesehatan yang disebabkan dengan meningkatnya biaya medis dan biaya pengalaman klaim yang bukan berdasarkan perorangan kalau kalian lagi bertempur di luar ngadu untuk PPH plus kita dengan luar gue yakin loh PPH plus kita cukup powerful ya kan tambahin dikit ya tambahin dikit ya ya bagus ya silahkan kita punya kita punya kita punya PPH kan dulu kan emang agak lebih sedikit mahal ya yang menurut gue prudensial luar biasanya ya harusnya kan udah setelah dia kena cancer ya kan waktu dia mau beli polis baru harusnya premi dia lebih mahal dong karena coinnya harusnya lebih tinggi kan dan itu luar biasa dan itu luar biasa banget sih waktu PPH lama gue upgradein ke jadi yang baru ya Son gue bikin GIO untuk yang baru ya kan itu preminya malah turun loh dengan kelas kamar one bed one room preminya malah turun itu sama-sama udah kena kita udah sama-sama ngomong sama-sama kena substandard ya di polis yang lama maka dia kena substandard di polis baru dia juga kena substandard ya kan tapi ya preminya selisihnya sekitar 800-900 ribu menurut gue sih itu keren banget ya artinya gini kan kita kan harusnya udah tau dong orang ini udah penyakitan nih kalau gue kasih dia lagi ya kan harusnya gue mahalin dong karena gue udah yakin pasti dia akan claim ya kan ini malah preminya turun ya keren teman-teman ini itu-itu dong oke thank you Pink nomor dua ini menarik ini sebenarnya ditanyakan sama si Robby pertama kali waktu pertama kali kita jualan PPH Plus tulisan Robby kan selalu nanya Son yakin gak Son tidak ada perorangan bukan berdasarkan perorangan dulu kita punya wording itu tidak seperti ini di proposal yang hari ini kalian lihat di proposal ada proposal terbaru yang gue screenshot dan ini sudah berubah dibanding proposal yang zaman dulu dulu tidak ada tulisan yang bukan berdasarkan perorangan kita kan ada satu grup sama manajemen kita kan tahu inputan dari teman-teman semua kita kan forward forward terus kan nah ini Robby gue inget banget Robby dulu ngomong bilang Son lu yakin gak tidak berdasarkan perorangan kita tanya Pak memang Pak kita boleh confirm 100% tidak berdasarkan perorangan lalu kita minta Pak kenapa gak di notice di proposal akhirnya terciptalah seperti ini warningnya di PPH Plus teman-teman ini punya poin kalian boleh pakai untuk ngelawan banyak asuansi beneran loh ini berbeda dengan asuansi yang lain kalau asuansi lain berdasarkan klaim perorangan kalau klaim perorangan kita lagi apes misalnya hari ini preminya setahun 20 juta tiba-tiba kena cancer nasabah kita tiba-tiba kena-kena cancer karena kita dianggap resiko tinggi langsung dijadikan 35 juta bisa kak tersebut bisa gue sudah ada teman gue sudah mengalaminya mama mertuanya beli A belakangnya A dia punya premi dalam 3 tahun naik hampir 60% itu real gue punya PPH Plus kan Gold Bay Gold Bay punya biaya asuansi sama hari tahun lalu sama hari ini gak naik nah gue sebenarnya lagi pengen Johnny ada gak Johnny tadi gue liat ada Johnny John John boleh bantu buka suara John ya ada yang bisa dibantu yes lu PPH Plus lu setahun lul John belum lah kan baru mulai kan dari Agustus 2019 kan enggak deh dari Mei John oh iya iya tapi gue upgrade-nya kayaknya di Agustus 2019 deh coba ya John nanti kalau setengah setahun kalau iya udah-udah setahun udah setahun deh udah setahun Agustus ini kan udah setahun bro ini kan udah Agustus coba liatin biaya asuansi lu kan klaim luar biasa puransinya klaim sampai 1-3 M kali ada berubah per ulang tahun oh sorry-sorry kata istri gue biaya asuansi itu naik berubah per ulang tahun gue dan gue udah pernah ngecek sih waktu itu gue cuma berubah sekitar dikit doang berubah kayak berapa puluh ribu gitu lah karena emang gue kan tambah tua tapi bukan karena gue klaim oke thank you John itu keren banget ya teman-teman ya karena Johnny udah klaim hampir 3 miliar untuk rumah sakit tapi biaya asuansi hanya naik puluhan ribu kita ada bukti loh jadi kalau kalian lagi nyerang diserang nih ya kalau gak diserang ya kalau biasa kalau gak diserang sih gampang lah closingnya kan tapi kalau ada yang nge-compare pakai 2 pasal ini teman lawan mereka bener-bener lawan yang paling penting adalah repressing kita kasih bukti dengan bukti apa nih klaim kita nasabah kita biaya asuansi bulan lalu berapa tahun lalu berapa tahun sekarang berapa kita kasih lihat perbedaan biaya asuansinya kalau gue kan gak pernah klaim kalau gak naik ya oke lah ya gue juga bingung kenapa gak naik gue punya gold gue juga gak tahu tapi gue pastikan gak naik gue punya nah kalian bisa serang ini kepada kalau misalnya lagi di-compare pak murah pak belum tentu murah terus pak selamanya kalau kita murah pak udah pasti akan lebih murah pak karena kita tidak berdasarkan biaya pengalaman klaim yang bukan berdasarkan perorangan cukup dipahami teman-teman ini key point kita kalau kita mau jualan asuansi pro-prime healthcare plus kita ada pertanyaan ada pertanyaan ini harusnya terakhir gue punya gue punya slide sisanya udah gak ada slide lagi ada pertanyaan kalau lebih baik tanya jawab ada pertanyaan teman-teman kok butuh kalian nanya yang baru ya tolong ya nah oke malam pak malam-malam siapa nih ya pak ini saya cici oh oke enang ya kenapa enang ada dua pertanyaan sih pak yang satu untuk rawat jalan setelah rawat inap itu biayanya itu berarti bisa cashless atau sistem rembus ya pak ya kalau rawat jalan setelah rawat inap gue ada beberapa nasabah yang kerjasama dengan pudensia PMN Siloang rawat jalan setelah rawat inap dia bisa cashless kalau yang kerjasama baik kalau yang kerjasama kemudian berarti kalau yang bekerjasama sistemnya rembus ya pak ya ya rembus ya endang baik kemudian ada lagi Pak satu lagi bagaimana solusinya ketika prospekan kita itu mendapatkan penawaran dari si asuransi boleh apa ya saya sebutkan ya dari aksa dimana di cover untuk pre-assisting dengan syarat umur polis di aksanya itu sudah berjalan 3 tahun terlebih dahulu pak oke gini endang ini kalau lu karena lu ngomong lu ngomong merek tadi yang repressing yang tinggi adalah aksa mereka berdasarkan klaim berdasarkan personal lu boleh minta polisnya atau minta proposalnya mereka tidak ada notice seperti kita satu kalau mereka punya pre-existing condition yang 3 tahun katanya boleh klaim tolong tanyakan syaratnya seperti apa kita jangan langsung menerima dengan bulat-bulat nah kenapa seperti itu gue bisa perastikan karena teman-teman sistem insurance bermain itu sebenarnya hampir mirip semua sebenarnya hampir mirip semua nah kalau dia tanya pre-existing condition kan 3 tahun jadi misalnya sudah ada misalnya dia ada kencing manis boleh lu beli aksa dia pasti ngomongi pak gak apa-apa pak bapak beli aksa 3 tahun bapak ada kencing manis bapak gak usah lapor 3 tahun kemudian bapak klaim pasti cara agent aksa jualan seperti itu semua dia orang bilang udah lah lu gak usah lapor 3 tahun kemudian lu baru klaim itu namanya pre-existing condition namanya klausa asuransi ketika ada pembohongan data dia tidak akan cover ada pembohongan data namanya disclosure non-disclose kita punya satu klausa dalam asuransi ketika ada pembohongan data terjadi di awal pengisian polis polis itu dianggap batal seluruh asuransi bermain sama tanyakan sama si aksa kalau dia memang dibandingkan pak agent bapak suruh bapak tulis atau enggak itu dulu nomor satu jebak dia kalau agentnya dia bilang gak suruh tulis oh gak apa-apa katanya gak usah tulis dia bilang gak apa-apa bapak gak usah klaim aja 3 tahun kemudian baru klaim hampir rata-rata yang gue ketemukan yang bermain di aksa mereka selalu ngomong hal yang sama yaudah pak bapak berarti kena namanya klausat nomor pertama dimana polis asuansi ketika pengisian tidak diisi dengan benar polis itu dinyatakan batal itu namanya non-disclose penyembunian data jadi kita jebak dulu nomor satunya nomor dua mereka tidak ada aksa ada garansi perpanjangan kalau gak salah ada leaders yang bisa bantu gue gue lupa-lupa ingat aksa ada garansi perpanjangan atau gak tapi gue tau aksa aksa yang ada adalah dia punya repricing berdasarkan kondisi perorangan kalau dulu Bu Linda pernah ngomong sama gue gini kan dulu gue juga pernah dikerjain sama agentnya aksa kan jadi cumi-cumi di nasabah gue tuh prioritas lagi nah terus Bu Linda pernah cerita gini ping-ping direkturnya aksa aja pernah ngomong sama saya aksa itu gampang di awal tapi begitu mau klaim itu pasti underwritingnya baru bekerja jadi lu masuknya gampang nih tapi nanti lu waktu mau klaim lu bakalan dipersulit karena dia pas kita mau klaim baru dicariin data-data kita gitu itu kan ya konyol juga ya oke itu namanya underwriting akhir itu sih Bu Linda yang cerita ya Enda kalau lu mau dibandingkan sebenarnya serang mereka cuma dua aja repricing sama dia punya penjaminan perpanjangan karena jarang sekali ada orang ada satu perusahaan yang bisa menuliskan repricing itu berdasarkan klaim secara totally perusahaan bukan personal coba kalau lu mau bandingkan lu minta proposal aksa nanti kita sama-sama jawab karena kalau kita tidak ada proposal tidak ada ketentuan polisnya minta kalau ada leaders yang kasih gue punya polis aksa yang terbaru kalau ada boleh kalau enggak susah karena kalau cuma hanya ngomong baik di luar berat berat karena mereka ada terms and condition nya juga boleh tambahin boleh siapa nih Johnny oke tadi coi gue karena gue udah ulang tahun nambah 38.000 ketika gue udah ulang tahun tapi itu penambahnya karena gue nambah umur bukan karena gue habis ngeklaim lo claim total berapa 38.000 lo total claim berapa 3 miliar lah naiknya 38.000 3 miliar gue hitung dulu pokoknya gue bayar premis seumur hidup juga sampai umur 88 juga kayaknya itu belum selesai maksudnya kebayar buang klaimnya oke oke nah ini tentang aksa gue pengen jawab yang tentang aksa nah aksa itu yang namanya pre-existing condition yang dia cover adalah pre-existing condition yang dilaporkan loh oke yang kalau pre-existing condition yang tidak dilaporkan itu gak bisa diklaim loh nah so kita mesti lapor dulu kita ada penyakit apa dan dia akan investigasi dia akan medical check up dan dia akan menentukan jadi pertama kita double pertama kita udah kena sub-tandar terus yang kedua adalah ya pada saat ngeklaim dia akan investigasi lagi ada kesalahan lainnya gak ada dia ada jaminan dia ada clausulnya lagi selama berapa lama itu gak boleh ada perawatan gitu nah itu yang kadang-kadang agak sulitnya itu jadi kalau dalam 2 tahun itu kalau dia ada perawatan berarti dia udah tetap tidak bisa di cover lagi gitu oke thank you John itu gue ingat jadi jenetion enak jadi gue simpulkan si Johnny ngomong begini jadi pre-existing condition nomor pertama adalah dia harus laporkan dulu sakitnya apa ketika sakitnya apa misalnya ada kecing manis atau darah tinggi naksa suruh medical lalu keputusannya apa dalam pengisian pengajuan existing condition apakah ada pembohongan data yang lainnya nah makanya tadi kan gue sempat ngomong adalah apakah dia laporkan tanyakan cara ngejebaknya gampang pak agent bapak suruh lapor bapak penyakitnya atau enggak kalau agentnya suruh ngomong enggak suruh laporin itu berarti gampang lawannya pak namanya klausal asuransi namanya utmost good faith dan non-disclosed itu bahaya pak utmost good faith adalah artinya bahwa perusahaan asuransi akan membayarkan kewajibannya jikalau nasabah memberikan pernyataan yang benar jika pernyatanya tidak benar ya akan ya udah bye-bye nanti ya coba terima kasih pak ya thank you ada pertanyaan lain ada pertanyaan lain ini jam 9 lupas ya ada adakah pertanyaan lain teman-teman ini agent yang baru-baru kenapa pada diam ya ayo dong saya mau tanya oke cece siapa nih gak ada siapa yang nanya celina oh celina silahkan ce sorry ce gak kelihatan saya sempat mau prospekin satu nasabah itu sudah sudah punya polis alien saya sebut aja ya iya gak apa-apa alien belum lama belum satu tahun sih punya kepahitan dengan prudensial yang dulu gak tau kepahitannya karena banyak orang gak tau masuk asuransi itu mantapnya apa mungkin agent yang gak kasih tau yang bener bagaimana sehingga salah beli polis jadi dia penaitan dengan prudensial jadi saya sudah bikinkan dia ilustrasi dia nantang saya bikinin gue ilustrasi yang premis segini perbulannya gue mau lihat sehebat apa prudensial oh maksudnya dikasih angka dikasih angka lalu dapat apa maksudnya gitu kan ce manfaatnya atau apa gitu kan nah terus udah dibikinin terus kita kasih kita kasih tau kalau misalnya baiknya kita ketemu kita review alien dia kita buka pasal dia sama punya prudens yang yang mana yang menang mana yang gak bagus yang mana kita kasih tau tapi orangnya sampai sekarang belum mau kasih waktu untuk ketemu jadi saya kepengen tau solusinya bagaimana apa kita kasih jabaran melewat WA atau gimana sebenarnya gini lawan yang si manusia namanya alien itu kadang-kadang agak sedikit tricky di orang cara jualannya mereka kita beberapa kali dalam pengalaman hidup gue yang ngelawan si manusia itu memang kadang-kadang ngelus dada mereka itu menghalakan segala cara benar-benar menghalakan segala cara teman-teman gue sampai kadang-kadang gue gak ngerti leader mereka mengajarkan apa kepada timnya sehingga gue percaya suatu hal nanti sebenarnya yang dikecewakan adalah si nasabah tersebut ya banyaklah kejadiannya singkat ceritanya itu memang gue tidak tahu mengerti cara mereka trainingkan timnya kayak apa nah tapi kita jangan seperti itu udah pasti ya bagaimana cara ngelawan mereka melawan mereka kalau namanya si manusia planet itu selalu kalau ketika ngirimkan perbandingan mereka ngomong begini pasti itu pudensinya kalau 2 juta pasti agent-agentnya cuma suruh ngomong begini pak suruh mereka aja agentnya pak bikinin pak dengan premi 2 juta dapatnya berapa itu udah kartu kartu mati mereka lah cara ngomongnya tuh masih mereka udah pak kirim pak kalau alien dia kasih screenshot halaman depannya proposal alien selalu mereka hanya screenshot halaman depan manfaat doang lalu suruh mereka bikinin pak kita compare dari sini aja pasti mereka kalah pasti dia akan ngomong seperti itu oke ya gue akan jawab dengan seperti ini caranya mudah-mudahan menjawab ya tapi ingat orang tersebut harus ketemu kalau orang tersebut tidak mau ketemu berat berat gue akan bilang sangat berat untuk melawannya kalau tadi kalau semuanya ikut yang dari awal bahwa premi itu adalah cicilan KPR cicilan KPR biaya asuansi adalah biaya maintenance oke yang harus kita jelaskan adalah ini sebenarnya kelihatan di layar ini adalah ini ini adalah biaya asuansi atau locoi ya cost of insurance nah mereka selalu ngomong begini alias misalnya harganya premi nya 2 juta ya premi prudent untuk yang manfaat sama 3 juta lah anggap mereka akan selalu ngomong wah premi nya prudensial mahal tuh lihat tuh prudensial punya premi tapi ingat ya ini kan premi begini premi kan flat ya dong saya gambar pelan-pelan ya biaya asuansi naik bener ini biaya asuansi ketika biaya asuansi itu naik melewati dari premi si biaya nomor 2 juta ini nanti premi akan disuruh naikin cukup dipahami teman-teman prudensial lebih lama bahkan kalau kalian kasih tabungan lebih 30% saya saya hampir percaya loh 30 tahun premi kita gak akan naik 30% nah cara mereka selalu bermain seperti ini preminya dikecilin lebih dibanding kita tapi ingat ceh premi itu kan stagnan biaya asuansi naik ketika berjalan waktu misalnya preminya itu adalah 2 juta biaya asuansi misalnya tahun ke-7 sudah 2,1 juta premi di atas 2 juta punya premi mereka pasti akan disuruh naikin premi dan kenaikan biaya asuansi mereka lebih cepat dibanding prudent prudent karena apa gue percaya seperti itu karena gampang karena sistem asuansi cara mainnya ya banyak nasabah resikonya dibagi lebih kecil kayak kita jual toko grosiran sama retail nasabah prudensial 2,5 juta orang kalau alias cuma 400 ribu atau 600 ribu mereka punya biaya asuansi akan naik di luar pasalnya mereka yang super aneh-aneh kofendi mungkin boleh kasih lihat video ya kofendi yang gue pernah sharing ke celina lihat bagaimana mereka bermain pasal demi pasal hanya karena murah teman-teman gue ada satu tips bagaimana kalian kalau mau lawan premi murah gue bilang begini kalau dia seorang ibu rumah tangga yang baru punya berdasarkan susu berdasarkan harganya harganya yang paling murah ibu bilang langsung ibu beli kalau ditanya ada susu harganya sekaling 60 ribu sekaling 10 ribu ada juga cap kental ada juga susu yang 1x600 ribu sama-sama susu tapi kenapa harganya berbeda bu kalau ibu berdasarkan beli adalah berdasarkan harga berarti anak ibu ibu kasih namanya susu cap kental sama-sama susu tapi kenapa bisa membedakan oh karena kata dokter spesialis anak susu ini bagus karena di dalam kandungannya susu tersebut adalah manfaat ini 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 oke bu di dalam asuansi harga itu adalah banding luar bu sama kayak susu ada yang 100 ribu ada yang 10 ribu di asuansi di asuansi ketika ibu membandingkan harga cuma premi ibu tidak membandingkan yang di dalam suatu hari nanti anak ibu akan bermasalah ketika ibu kasih hanya susu capnona begitu pula ketika ibu hanya beli asuansi berdasarkan harga di depan kelihatan murah apa yang akan terjadi di kemudian hari ibu akan nyesal bagaimana cara menentukan mahal atau murah hitungin biaya asuansi kofendi gue yakin boleh tanya ke Cielina boleh tanya ke kofendi gue yakin dia bisa jawab son gue tambahan ya maksudnya Cielina ini gini kalau ketemu sih gue bisa jelasin dia dia gak mau ketemu ini nasabah ini minta gue ilustrasi misalnya peraminya dia dia pengen lihat kita dapatnya apa gue kirimin dia gue kirimin dia gue bilang sekarang gini gue bilang kalau lu minta gue manfaatnya apa gue bisa kasih cuman kalau lu suruh bandingin pasti gue kalah gue ngomong gitu cuman maksud gue gue minta waktu ketemu gitu kan untuk kita sama-sama bandingin dengan manfaat dia yang di alien sama-sama sedangkan dia gak kasih tau gue manfaatnya disana apa umur berapa umur kita udah tau sampai 99 maksudnya dia preminya tioboy itu dapat apa aja masukin mana gue tau pertanyaan ini dia gak mau ketemu kalau soal dia gak mau ketemu berarti kita ada sedikit nasabah itu menjaga jarak dengan kita itu namanya interpersonal skill kita belum nyampe sama nasabah tersebut kedekatan kita cukup kurang tapi kalau kedekatan kita cukup dekat malah mereka suruh kita bahas asuansinya yang ditawarkan sama orang lain tapi kalau dia gak mau ketemu memang itu berat kan gue udah bilang dari awal kalau dia gak mau ketemu berat berarti si agent alianz tersebut lebih dekat dibanding kita mohon maaf maksudnya ini mohon maaf ini kasih tau ini bener-bener ini adeknya sendiri oh adeknya sendiri kalau adeknya sendiri gak gak ketemu bilangin aja gue jelasin ini ya Risan saya mau saya mau minta ilustrasi dari yang dia dia gak mau kasih katanya bukan hak lo untuk membuat perbandingan tapi calon nasabah lo yang harusnya membandingkan bukan agent yang berhak dibilang gitu Cici Cici gini aja Cici bikinin kayak ringkasan yang prudent gak kedengaran suara lo misalnya contoh ya misalnya prudent halo 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 sorry ping suara lo gak kedengaran gini Cici jadi sorry ping gak kedengaran ya jadi kalau Cici kalau dia sampai gak mau ketemu Cici memang gue akuin agak berat kalau berdebat di dalam WA itu hubungan kedekatan bukan hubungan kedekatan kalau Cici udah adek harusnya deket ya tapi gue juga gak tau nih justru begini justru karena lu lu kakak lu jadi gue bakal kritis lu kritik lu sepedas mungkin dibilang gitu sebelum lu dikritik lu bilang gini tangis loh kalau lu lu bilang gini C lu percaya gak gue bilang kalau pudensi itu murah tapi lu ketemu gue gue akan jelasin ke lu gitu gak Cici tapi kalau lu gak mau ketemu gue susah jelasin ke lu lu boleh karena lu lu tidak lu tidak mengerti apa yang contoh begini mungkinkah kalau lu dateng karena lu karena kita merasa pintar kita ke dokter tiba-tiba dokter anak kasih kita resep dia bilang gak usah lah gue yang bandingin obat A sama obat B bagusan ini lu gak tau dalamnya yang tau gue mungkinkah lu udah ngomong ke dokter kalau lu dikasih dua resep kenapa gue minum obat A kenapa gue gak minum obat B aja gue tau gue yang bandingin aja karena lu tidak tau di dalamnya lu mau tau dalamnya gue ajarin tapi lu harus ketemu sama-sama fair kalau dia gak mau ketemu C percayalah C ini mungkin karena dia kepahitan dia tidak mau ketemu jadinya itu yang gue takutin ya C kepahitan yang gue yang gue dia tidak suka sama kondensial dia kepahitan yang dulu yang udah itu tuh udah belasan tahun yang dulu kalau bilang kepahitan begini aja C kalau misalnya nih contohnya dia usaha apa service handphone nah dia jawabin tentang handphone juga tuh gini gini C kalau dia service handphone ngomongnya gampang gini aja misalnya kalau di service di toko misalnya Roksi lah ya misalnya gue gak nanya misalnya contoh di Roksi misalnya begini cara jawabnya ada di dalam toko Roksi misalnya di satu daerah itu ada 20 toko handphone service ada 1 toko service yang nakal lalu karena 1 toko service yang nakal semua orang bilang semua toko service handphone yang di Roksi di lantai ini adalah nakal semua lu terima gak? kalau dia bilang terima berarti dia memang kepahitan dia gak mau mendengar masukan dari kita berarti cuma hanya waktu yang bisa menyembuhkan lukanya dia ada beberapa orang yang saking kita ngomong dia gak mau mendengar ada kita dalam 2-3 tahun juga melihat terkadang kok orang ini kok agak-agak sedikit apa ya dibilang ya ini apa ini ya ya kauban lah ya sudah lah selalu udah tapi inget C dari mindset pertama kali yang gue jelasin kalau memang itu mau jadi nasabah kita dia jadi nasabah kita kalau dia gak mau jadi nasabah kita Tuhan sudah tunjukin ini orang nanti rese sudah lah gak usah lu handle itu kalau gue ya C coba pikirkan cara gue jawab gue gue sih gak bilang hubungannya bagaimana mungkin karena kepahitan kepahitan saja yang bisa membuat orang seperti itu sih C ya makanya kemarin kan gue sempat bantu WA juga kan bantu WA gue bilang ada yang gak ngerti kah pengen jelasin boleh kah ketemu sebentar habis itu dia gak ada respon yaudah saya bilang si Ilina udah ci kita cari yang lain karena gini kita percuma ngomong panjang lebar kalau gak ketemu orangnya gak kecuma kita gak kecuma kecuma siap karena dalam industri asuransi ini mungkin slide terakhir gue yang memang kita kerjaan kita adalah cuma ini ketemu orang ini kunci keberasian kita cuma ketemu orang ketemu orang dan ketemu orang kunci keberasian industri ini ketemu orang kita gak bisa jelasin by WA kita gak bisa jelasin hanya cuma berdasarkan by telpon susah karena interpretasi masing-masing berbeda-beda buat semua orang bisnis kita ketemu orang kalau banyak orang bilang dibilang market asuransi sudah banyak percayalah ketika orang yang bilang market asuransi sudah orang punya asuransi sebenarnya kalian belum tahu lah industri ini begitu besar marketnya tak tersentuh kalau menurut gue tak tersentuh benar-benar tapi kita harus belajar dulu ngerti dulu baru kita ketemu orang ketika kalian sudah mulai mengerti hari ini harusnya dasar-dasar hari ini cukup bisa kalian untuk pakai untuk jualan sebenarnya sih kunci kita ketemu orang jadi kalau ada nasabah bilang Harrison kirim aja proposal gue langsung ngomongin ngapain lu kirim lah bro gak bakal lu baca capek-capein WA gue aja lu udahlah ketemu aja kecuali nasabah itu maksudnya gini ya kalau ada beberapa nasabah yang terkadang ya kelas biasa saja ya kita juga karena hanya buang waktu yaudah kita dibilangin by WA tergantung lah kalau itu memang pantas kita buang waktu untuk ketemu kita ketemu tapi kalau gak pantas ya lupakan lah sudah orang itu punya mindset kita bahwa semua orang masih banyak di luar sana yang kita harus ketemuin bukan hanya dia doang nah ini slide gue terakhir teman-teman semoga ada pertanyaan atau gak hari ini siapa tahu membantu kalian lebih terbuka untuk newcomer untuk pendatang baru ya teman-teman ada pertanyaan lain kok apui mau kenapa kok apui mau ketanya atau mau batuk batuk oh mau batuk ada pertanyaan teman-teman gue cuma tambahin aja kebetulan kemarin habis fact gue juga lawan alien ya ya nah dan enaknya nasabah gue ini dia pengen tahu ya nah itu terus-terusan bertanya nah jadi kita menjelaskan ke dia terakhir memang gue minta waktu lagi bilang kok minta waktu lagi kalau boleh kan ini kan gue lumayan deket lah ya di toko hari-hari kan gue kalau boleh ilustrasi lengkap gue minta kalau lu gak puas sama jawaban gue silahkan lu pilih dia oke aku cuma minta tolong lu kasih gue ilustrasi lengkapnya secara kasat mata gue tahu gue akan gue terus terang ngomong sama lu karena lu bukan orang lain secara kasat mata produk gue akan terlihat di bawah makhluk asing ya karena memang ternyata gue bikin pun lebih mahal 200 ribu dia pun kan sampai 99 kan gue tarik sampai 85 itu pun kita lebih mahal oke gak apa-apa nah gue setelah sharing-sharing sama Andi dan gue sebelumnya juga dulu pernah di training sama Andi soal nilai tunai dan itunya nah kita ketemu kita jelaskan nilai tunanya dan dipastikan kita punya nilai tunai itu jauh lebih gede loh gue bikin dengan sama nilai tunai dengan 55 juta api full asuransi dengan bayar 25 tahun terus-terusan kita bisa beda hampir 500 juta loh menurut mereka dengan 6% dia bikin 6% gue bikin 6% beda 500 juta nah dengan ini ini pun jadi dia pun langsung nasabah bilang oh iya gue dapat dapat pengetahuan yang jauh ya dia jadi tau lebih soal dia lebih tau soal coy yang akan di usia ku itu akan lebih tinggi gitu ya kan dari premi nah disitu akhirnya gue menang dengan kalian jadi gak usah khawatir selama dia mau terima denger dan dia mau ketemu ya sharing misalnya ketemu ketemu gak bisa gue gak mau gak ketemu mendingan gue nyerah capek gak ketemu mah WA doang gak apa ya capek teman-teman itu memang thank you kok apuy ya sebenarnya teman-teman ya memang yang yang ngomong kok apuy itu benar di bisnis ini memang ketemu orang per hari ini gue melihat kunci keberhasilanan sini kita tidak bisa jualan lewat tokopedia dan di medsos pun kita tidak ada jualan kita di medsos pun kita tidak ada eh ayo puru cinta atau PPH plus bagus beli emang gue tiba-tiba orang lain ngeliat langsung beli gak ada per hari ini gue akan melihat bahwa bisnis ini memang adalah harus ketemu orang dan menjelaskan kalau hanya by WA lebih baik lo orang pikirkan baik-baik karena kalian akan wasting time belum tentu juga akan mau mereka membeli dengan kita karena mereka interpretasinya masing-masing berbeda-beda ya mudah-mudahan teman-teman hari ini sharing gue untuk step orang terima kasih terima kasih